silakan Bapak bisa screennya di tayar videonya ya sudah 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 Bu sudah baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera shalom om swastiastu namo budayu dan salam kebajikan buat kita semua Bapak Ibu yang tercinta selamat datang di webinar IWI yang ketujuh Ikatan Widya Iswara Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini diketuai oleh Dr. Widya Atmoko dari PM4TK Bahasa Lenteng Agung Bapak Ibu Alhamdulillah puji Tuhan syukur kepada yang widi karena apa karena sampai detik ini kita semua 2.000 lebih bahkan hampir 4.600 ya 4.586 yang sudah bergabung dengan kita dalam bergabung webinar yang tema kita pada hari ini Jumat 29 Mei 2020 kita akan bersama 3 kali 60 menit ke depan sampai pukul 12 waktu Indonesia bagian barat kita ambil tema IWI ambil tema adalah pembelajaran STEM di era industri 4.0 Ibu Bapak Alhamdulillah karena keynote speaker kita pada pagi ini adalah Bapak Direktur SMK Dijen Pendidikan Vokasi Kemendikbud Bapak Doktor Insinyur Mbakrundah Lang MT Selamat datang Bapak Direktur Terima kasih banyak atas perkenaan Bapak karena menyediakan waktunya untuk sharing kebijakan pendidikan bersama kita semua di pagi ini Bapak Bapak Direktur akan mengantarkan kita kepada strategi untuk menyiapkan generasi muda Indonesia menuju Indonesia unggul Bapak Ibu tentunya dimulai dengan kurikulum struktur kurikulum kemudian visi dan misi Kemendikbud dan di-closing juga dengan integrasi dari STEM itu sendiri di setiap mata pelajaran yang ada di setiap jenjang di sekolah-sekolah atau tingkat satuan pendidikan kita Ibu Bapak penjabaran dari penjelasan tentang strategi untuk mengantarkan generasi muda menuju Indonesia unggul yang akan dibagikan oleh Bapak Direktur itu akan kemudian diperkuat oleh empat panelis kita empat panelis kita ini panelis pertama adalah Ibu Dr. Yeni Hendriani ya Bu ya dari P4DKI Bandung Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Ibu lolos dari pemerintah di tol Cipularang ya Bu Ibu akan berbagi kepada kita tentang STEM tetapi kita akan disubuhkan sembilan tren pilihan tren pendidikan di era revolusi industri 4.0 ini dan kita kemudian akan didaratkan Ibu Bapak kepada tren keempat yaitu Project Based Learning sebagai pilihan dalam tanda kutip wajib dan penjelasan secara konseptual dari Ibu Dr. Yeni Hendriani ini kemudian akan didaratkan pula oleh panelis kita yang kalau disusunan acara itu di keempat yaitu panelis kita Ibu Erna Wati Selamat datang Bu Naik kereta dari Proorja Iya betul Ibu Erna Wati ini akan membawa kita kepada implementasi STEM dengan PJBL ya Bu ya Project Based Learning Iya Ibu akan memberikan contoh konkret bahwa Ibu sudah memberikan Project Based Learning dalam penugasan rumah tahan gempa ya Bu ya benar untuk siswa-siswi SD di Proorja oke terima kasih Ibu ini panelis kita selanjutnya kemudian panelis kita yang kedua adalah Bapak Rinson Sitanggang MT beliau adalah Widya Iswara Senior dari P4TK Malang Jawa Timur ya selamat datang Pak Rinson hello Pak Rinson akan membawa kita juga kepada penyiapan STEM di dalam kurikulum akan mengawalnya dari analisis STEM itu di standar AC kemudian kita juga akan dibawa oleh Pak Rinson bagaimana kita menganalisis materi sehingga kemudian kita mendapat apa-apanya materi mapping yang terintegrasi dengan STEM itu sendiri Bapak Ibu dan sekali lagi dengan pola yang sama dengan Ibu Yeni dengan Ibu Erna maka kemudian sharing best practice dari penjelasan Pak Rinson itu akan disupport oleh Ibu Chandra Ibu Chandra ini SMA Negeri 1 Fak-Fak ya Pak Bid ya Halo Bucandra Bucandra ya Bucandra dari Papua Barat dari Fak-Fak ya beliau yang akan menggaratkan bagaimana implementasi integrasi STEM itu atau bagaimana kita mengakomodir semua variable dan komponen STEM di dalam pembelajaran Ibu Bapak nah Ibu Bapak itulah panas-panelis kita yang beliau berempat itu akan berbagi konsep dan juga best practice-nya masing-masing selama 20 menit Bapak Ibu tetapi Bapak Ibu kita semua berharap bahwa tiga kali 60 menit Bapak Ibu bersama kami ada ilmu wawasan pengetahuan yang diadopsi ataupun adaptasi di tingkat satuan pendidikan atau mungkin bahkan menginspirasi di kampus-kampus Bapak Ibu karena kami sangat sangat appreciate dengan keberagaman dari para peserta diklat di webinar kita mulai dari pengawas kepala sekolah guru dosen widya izwara Alhamdulillah Bapak Ibu semoga kita bisa bersama-sama memajukan bangsa ini tetapi Bapak Ibu kita berharap bahwa pelaksanaan webinar ini akan lancar jika kita semua mengikutinya secara profesional nah saya akan tampilkan Bapak Ibu tertip dari webinar kita mulai dari pukul 9.30 saat ini sampai dengan nanti pukul 12 Bapak Ibu ya nah ini dia oke ya share oke Ibu Bapak baik 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 Ibu Bapak kami minta Ibu Bapak untuk mute dari speaker Bapak Ibu masing-masing sumber berbicara Bapak Ibu ya kecuali jika nanti di pukul 11 pukul 11 lewat 10 kami akan memberikan sesi tanya-jawab kepada Bapak Ibu disitu kami akan memberikan dengan dua metode pertama kalau ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan silahkan Bapak Ibu ketik ya Bapak Ibu ketik di box tulis saja disitu nanti kami akan sampaikan kepada atau dengan bentode yang kedua Bapak Ibu bisa raise hand angkat tangan Bapak Ibu kemudian Bapak Ibu bisa langsung bertanya nah tentunya kami berharap seluruh top atau pokok pikiran pertanyaan Bapak dan Ibu kami berharap relevan dengan tema webinar kita pada pagi ini Bapak Ibu nah kemudian yang kedua Ibu Bapak kami juga minta Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang nanti akan di share oleh host dan panel kami ya daftar hadir itu Bapak Ibu isi lengkap dengan nama identitas sesuai KTP jangan alias Bapak Ibu ya kemudian alamat email nomor HP dan lain sebagainya NIP kalau Bapak Ibu adalah KSN atau Pergaya Negeri nah kita berharap bahwa kepatuhan kita kepada taktik ini akan membawa kita kepada pemahaman materi tanpa gangguan sedikit pun Bapak Ibu nah ini adalah susunan acara kita yang tadi sudah saya jelaskan sebagai moderator ya kita akan akhiri nanti ditutup atau di closing oleh Bapak Ketua dan tentunya sesudah ini akan dihantarkan juga oleh Bapak Dr. Widyat Moko dan akan di closing juga oleh beliau pada pukul 11.50 nanti Bapak Ibu nah sebelum kita lanjut kepada sesi pengantar oleh Bapak Ketua Umum Iwi maka saya akan ingatkan kembali Ibu Bapak saya ingatkan Ibu Bapak untuk berisi yang sudah saya share di sini Bapak Ibu bisa melihat share dari kami oke ya ini dia sebentar ya oke ini terhadir ttps ya ttps slash slash kemudian s.id slash ya persepsi Ibu Bapak bisa terlihat oke kita akan masuk kepada sesi yang pertama Bapak Ibu adalah pengantar webinar ini dari Ketua Umum Ikatan Widya Iswara Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Doktor Bidiat Mokok kami persilahkan Bapak oke silahkan Bapak baik terima kasih Ibu Bidya iya Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Direktur SMK Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dokter M. Bakrun yang saya hormati para narasumber para beserta para panitia dari penjuru tanah air yang berbahagia marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadarat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkah dan limpahan karunianya sehingga kita bisa bertatap muka secara virtual melalui aplikasi Webex ini kemudian yang kedua izinkan saya sebagai tua umum ikatan Widayah Suara Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan takobalallahu minna waminggum takobal yakarim selamat hari raya idul fitri 1441 hijriyah mohon maaf lahir dan batin mudah-mudahan amal ibadah kita pada sahum Ramadan kemarin mendapatkan nilai pahala di sini akhirnya tidak lupa saya sampaikan selamat bergabung kepada Pak Direktur khususnya dan berterima kasih kepada Pak Direktur peserta para peserta dari laporan panitia hari ini sampai 2000 yang berada di room utama di room 1 dan room relay di room 2 ini sebuah satu kehormatan bahwa di masa pandemi COVID ini antusias untuk mengikuti kegiatan akademik dari para guru para pendidik dan tenaga pendidikan ini sangat luar biasa ini patut kita syukuri bahwa hidup nabak di jelang kesibukan pada hari raya ini masih menyempatkan untuk mengikuti kegiatan webinar dua hari ini saya menyampaikan sedikit tentang organisasi IWKMD Good IWKMD Good merupakan organisasi profesi dan sebagai room bersama bagi 1025 widya isuara di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang tersebar di 12 PM4TK 34 LPMP LP PKSPS LP 3 KPTK dan pus diklat pegawai kiprah para widya isuara untuk peningkatan kompetensi dan penguatan kompetensi para guru kepala sekolah dan pengawas sekolah sudah merupakan kenisayaan yang sudah dilakukan sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu di antara kegiatan tersebut adalah hari ini kita mampu untuk melakukan webinar yang diinisiasi oleh IWKMD Good dan kebetulan Pak Bangkurun sebagai direktur sangat mendukung kegiatan hari ini dan beliau menyempatkan untuk menyapa pada kesempatan di sesi setelah ini sebagai keynote speaker izinkan saya menyampaikan pengantar kegiatan ini pengantar saya berkaitan dengan apa yang nanti akan didiskusikan oleh keynote speaker Dr. Bakrun dan juga para panelis terkait dengan STEM saya ingin menyitir sedikit bukan hanya STEM yang ada tetapi bagaimana dengan STEM jadi STEM dan STEM ini berapa para hadirin para guru kepala sekolah pengawas sekolah ini sharingnya delay disitu terlihat gak Dari hasil riset yang dikemukakan oleh Change the Equation pada tahun 2013 itu menyatakan begini, ini barangkali adalah sindiran kepada teman-teman kita untuk para guru bahwa di Amerika sepertiga dari orang Amerika atau pelajar di Amerika itu lebih menyukai membersihkan toilet daripada mengerjakan matematika Kemudian dari hasil survei yang lain menyatakan bahwa 56% dari anak-anak sekolah di jenjang SMA itu memilih untuk memakan brokoli daripada mengerjakan matematika Hasil riset ini kemudian dijawab oleh studi lainnya yang mengatakan bahwa Bisa terlihat Di sini dilem, maaf Maaf Saya stop dulu, selalu bacakan Hasil riset ini kemudian dikemukakan oleh Cheslov yang mengatakan bahwa Urgensi STEM ini sangat penting dan diajarkan bagi siswa pada jenjang kelas dasar utamanya untuk kelas bawah Yang menyatakan bahwa STEM adalah sebuah fondasi bagi peserta didik khususnya kelas awal Karena naturalnya, naturalnya secara alamiah Anak-anak didik itu pada kelas SD adalah memiliki satu rasa psikologis untuk ingin tahu Curiosity Kemudian yang kedua Anak jenjang SD memiliki satu daya nalar untuk melakukan uji coba Yang disebut sebagai creative problem solver Karakteristik psikologis inilah yang menjadikan mengapa STEM mestinya diajarkan seawal mungkin Kemudian yang ketiga Dinyatakan bahwa STEM ternyata merupakan satu receptive to learning math and logic Penalaran anak-anak sekolah dasar sangat tepat ketika mereka membicarakan tentang apa itu STEM itu sendiri Namun demikian Ingin saya tandaskan kembali bahwa ciri dari STEM adalah bagaimana dengan lingkungan Bagaimana aktivitas bertanya melalui eksplorasi Bagaimana di dalam kegiatan kurator analis Sebagai analisis dan refleksi Ini menjadi penting yang nanti akan disampaikan Saya sengaja menghadirkan para panelis ini Nanti ada Ibu Dr. Jenny Yang berkaitan dengan STEM dalam konteks keipaan Kemudian Pak Rinson STEM, si tanggang terkait dengan vokasi Kemudian Ibu Chandra terkait bagaimana aplikasi di dalam pembelajaran di Jenjang SLTA Kemudian Ibu Erna bagaimana aplikasi di dalam penerapan di Jenjang sekolah dasar Ibu dan Pak yang terakhir ingin saya tandaskan Apa sesungguhnya yang menggetik mengapa isu STEM ini menjadi mengemukah Yang pertama bahwa STEM memiliki ciri dia merupakan satu active learning Kemudian didaskaran atas inquiry based approaches Yang barangkali saat ini menjadi trending di dalam metode dan pendekatan bahkan teknik di dalam pembelajaran Yang menjadi mendorong pada ciri abad 21 Pembelajaran abad 21 21st century learning design Ini sebagaimana dikata oleh Bremer Namun demikian bagaimana dengan STEM atau STEAM Di sana urgensi orang-orang atau pegiat atau para pendidik yang berlatar non-science Untuk mencampurkan, untuk mengintegrasikan art, science Kedalam manajemen sebuah pembelajaran yang mengintegrasikan dengan art itu sendiri Karena substansi dari interdisiplinari dan transdisiplinari Merupakan satu hakikat dari pembelajaran sebagaimana yang diidealkan Jadi pada satu sisi, anak didik bukan hanya diperkuitaskan untuk memproyeksi pada dunia kerja Tetapi bagaimana dalam dunia sosialita, bagaimana penalaran itu terbangun Itulah kombinasi antara STEM dan STEAM Ibu dan apa? Barangkali pengantar ini nanti akan dieksplorasi pada kegiatan panel Yang disampaikan oleh para panelis Ibu Dr. Jenny Kemudian Pak Arinson, kemudian Ibu Chandra, dan Ibu Erna Namun demikian, untuk mengawali kegiatan ini Bagaimana kebijakan yang ada di Kementerian Dan khususnya di Direkturat SMK Khususnya terkait dengan Vokasi Saya mohon Pak Dr. Bakrun sebagai Direktur SMK Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi Untuk menyampaikan keynote speech Sebagai awal untuk mengetahui kebijakan dasar Bagaimana pelaksanaan STEM yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia Untuk itu, saya mohonkan kepada Pak Dr. Bakrun Untuk menyampaikan materi pada keynote speech Di persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat salam sejahtera buat kita semua, yang saya hormati, teman-teman Witi Eswara, Bapak Ibu Guru, atau yang lainnya, karena banyak sekali, saya lihat ini luar biasa ini Pak Witi ini, sekitanya sampai 2.000, dan webpack ini setelahnya maksimal dulu sempat kita pakai 1.150, memang banyak gangguan kalau lebih dari 1.000, jadi agak berat mungkin, kalau sekitar 700-800 masih lancar, memang kalau lebih dari 1.000, ini karena ada 1.037 ini yang masuk, di room satunya masih ada lagi. Jadi kami ucapkan selamat pada teman-teman Witi semuanya, jadi pada saat Pak Witi meminta, saya rasanya enggak tega, mau menolak. Karena Bapak Ibu ketahui, saya juga sempat sebagai pengurus Witi, yang sempat tidak aktif, jadi rasanya mau menolak enggak ya Pak, yang selalu ngejok-ngejokin Pak Witi itu, untuk memajukan Witi. Jadi, Alhamdulillah ini masih setelah terus-menerus Pak Witi dan teman-teman semuanya tetap bahwa, Maksudnya memang Iwi merupakan, ya Widya Suara menggunakan gata terhubungan di dalam pengembangan M. Maksudnya seperti itu, ini yang harus kita, harus diperhatikan kita bersama. Kalau pengen siswanya baik, berarti kan gurunya baik. Kalau pengen gurunya baik, ya Widya Suaranya baik. Ya, jadi urutan ke sana harus kita, apa, menjadi acuan kita secara bersama-sama. Kemudian juga ini ada Bu Yeni nih, ya teman setia. Saya, ya. Mesti ingat. Ya, selalu bersama-sama. Ya. Penilaian Kak Kredit Widya Suara. Ya, betul. Sama Pak Ida. Jadi ingat, jadi Widya Suara nih saya lalu. Iya. Sudah lima tahun. Saya masih Widya Suara, cuman kan diberhentikan sementara kan gitu. Oh gitu, aman dong. Ya, statusnya tetap sebagai Widya Suara. Bapak, Ibu yang saya hormati, sebenarnya salah Pak Wid nunjuk saya untuk sebagai keynote speaker bicara tentang STEM gitu. Mestinya orang Balibang ini yang paling pas untuk bicara tentang STEM kan gitu ya. Nanti ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Namun demikian, ya saya akan coba untuk kita linkkan apa sih sebenarnya STEM. Mungkin dari pengertian dan lain-lain, Bapak, Ibu jauh lebih memahami tentang hal tersebut gitu. Ya, saya mencoba dari versi yang, dari versi kami untuk menjelaskan tentang STEM itu sendiri. Mudah-mudahan ini kelihatan PPT saya? Iya, terlihat. Terlihat ya, tapi terbaca. Terlihat ya, terbaca. Terbaca. Terbaca dan terlihat. Tapi belum diserahin solo. Oh gitu ya. Oke, ya. Makasih. Sementara ini perlu kami sampaikan, saya adalah Direktur SMK dari Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi. Baru berdiri bulan Januari kemarin. Yang itu merupakan bagian dari Pak 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 Pak, Direkturat Jenderal Diktasmen. Sekarang berdiri sendiri menjadi Direkturat Jenderal Pendidikan Vokasi yang di dalamnya ada Direkturat SMK, Direkturat Pendidikan Tinggi Fokus dan Profesi, Direkturat Kemudahan, dan Direkturat Kursus dan Pelatihan. Dan juga sementara ini, mudah-mudahan tidak terlalu lama, saya sudah dua bulan ini dikasih amanah juga sebagai PLT Direktur Kemidraan dan Penyelarasan dengan dunia usaha maupun dunia industri. Ya, ini gambarnya karena saya orang pertanian, gambar pertama pertanianlah gitu ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan, saya akan merunut, kita bicaranya kan bicara pendidikan merunut bahwa pemerintah saat ini programnya adalah bagaimana mempercepat pembangunan SDM, sehingga kalau kemarin adalah infrastruktur, sekarang ini adalah ke SDM. Kita bicara SDM, pasti kita bicara tentang sekolah. Kita bicara tentang sekolah, pasti kita bicara tentang guru. Kita bicara tentang guru, pasti kita bicara kualitas proses pembelajaran kita. Kita bicara tentang proses pembelajaran kita, kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya fokus yang akan kita kembangkan, kurikulumnya bagaimana, delivery-nya bagaimana. Kadang-kadang kurikulum bagus, gurunya bagus, tapi cara delivery-nya yang memang tidak pas. Maka di sini yang harus selalu kita kaji sebenarnya apakah iya apa yang kita lakukan ini sudah berlangsung dengan baik. Ini sebenarnya kajian-kajian tadi, kalau tadi Pak Wit, Pak Moko itu bicara tentang riset yang ada di Amerika, sebenarnya peluang juga ini, bagaimana ini di Indonesia yang sudah beberapa tahun diterapkan. Bagaimana sebenarnya penerapan STEM yang ada di Indonesia di tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Ini sebenarnya bisa menjadi satu kajian yang sangat bagus sekali dan input ini akan bisa sebagai dasar untuk pengambil kebijakan. Kita itu kadang-kadang berbicara tentang program, tapi belum berbicara tentang bagaimana, apakah sudah berhasil program kita, sejauh mana, kalau tidak berhasil penyebabnya apa. Ini menurut saya menjadi satu tantangan bagi kita semua untuk melakukan itu. Maka, bicara tentang pendidikan, pasti kita akan mencoba memperbaiki. Karena kedua ini kan kita akan bicara tentang kebekerjaan. Kalau boleh saya katakan, kita berbicara tentang pendidikan, itu pasti berbicara tentang kebekerjaan. Apapun pendidikannya, saya tidak mengatakan apakah itu hanya SMK, tidak. Tapi secara umum bahwa orang berpendidikan, dia sekolah SMA, dia sekolah SMK, dia kuliah, terakhirnya itu bagaimana mencari pekerjaan. Baik bekerja untuk orang lain maupun bekerja untuk dirinya sendiri. Sehingga kita akan berbicara bagaimana sebenarnya kita, SDM yang unggul itu dalam rangka menyiapkan lapangan pekerjaan kita. Ya, lapangan pekerjaan kita. Maka, piramida tadi yang harus kita perbaiki. Secara umum, data Bapak Nas bahwa 58 persen tenaga kerja kita itu adalah lulusan sekolah dasar. Lulusan sekolah dasar itu berarti SMP ke bawah. Kualitas tenaga kerja kita itu adalah 58 persen pendidikannya adalah SMP ke bawah. Maka saya mencantumkan di sini pendidikan kejuruan itu kebetulan saja. Karena ini biasanya saya gunakan untuk kejuruan. Bahwa pendidikan kejuruan adalah mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan pekerjaan. Namun demikian, ini sebenarnya basic untuk mempersiapkan peserta didik SMK juga diawali dari SD, SMP. Nanti ada beberapa contoh yang mungkin bisa sebagai proses pembelajaran bagi kita semua. Begitu sulitnya, mungkin guru-guru tingkat menengah nanti mengajarkan ke anak didiknya yang tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Wit berdasarkan perintian yang ada di Amerika itu. Nah, kita bicara tentang SDM yang unggul. Kita bicara tentang karakter. Kita sudah sering bicara tentang karakter. Maka penguatan karakter ini sangat perlu, baik dari SD, SMP, maupun SMA. Kita bicara tentang pemberdayaan teknologi. Kalau kita bicara setem, berarti kita bicara tentang teknologi. Kita bicara setem, kita bicara tentang inovasi. Karena tanpa inovasi, bahwa kreativitas tidak akan terbentuk. Atau tanpa kreativitas, inovasi tidak akan terbentuk. Maka perlu adanya kreativitas tadi. Kemudian juga penciptaan lapangan pekerjaan. Bahwa itu tadi saya katakan bahwa semua pendidikan yang kita lakukan akhirnya adalah bagaimana sebenarnya orang itu bisa memasuki lapangan pekerjaan. Orang sekolah tinggi-tinggi terakhirnya adalah bagaimana mendapatkan pekerjaan. Orang sekolah dari S1 bagaimana bekerja. Setelah S1 kemudian pengen S2. Setelah S2 tidak dapat pekerjaan, mungkin bingung juga. Akhirnya cari pekerjaan juga. Setelah S3 sama. Dia juga mencari pekerjaan juga untuk melakukan itu. Ini adalah satu proses yang secara terus-menerus bisa kita lakukan. Kemudian kerangka dasar konsep pembangunan manusia di RPJM 2020-2024. Ini perlu kami sampaikan bahwa karena sebagai pilar kita, ya ini yang harus kita bangun dari pendidikan, malah pendidikan paut kita sebenarnya. Dasar pendidikan ini, ya ini secara utuh. Pembangunan manusia ini dilakukan atas dasar tiga pilar. Layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Nah, layanan dasar berarti kita bicara tentang bagaimana tata kelompok kependudukan, bagaimana perlindungan sosial, pendidikan, dari pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah. Kita bicara produktivitas, di sini kita bicara pelatihan, SMK, pendidikan tinggi vokasi, itu kita bicara tentang produktivitas. Kemudian kita bicara tentang karakter, bagaimana pengembangan mental kita, bagaimana memperkuat moderasi keberagamaan kita, bagaimana kita juga berbicara tentang literasi dan kreativitas untuk membangun kreativitas yang ada. Maka arah kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di dalam RTJM itu ada 11, itu semua adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, sehingga manusia lebih produktif dan lebih berdaya saing. Kalau kita mau berdaya saing, Bapak-Ibu, kita kadang-kadang sedih, saya kan sering berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan itu pasti didukung sejak pendidikan, ya paling tidak SD lah gitu, sekolah dasar, kalau paut kan belum wajib. Yang wajib kan pendidikan dasar, SD, SMP, kemudian ada yang masuk SMA dan masuk SMK. Kualitas tenaga kerja kita memang sangat, terus terang sangat rendah sekali, dari segi apa? Dari segi soft skill kita. Kita bicara hard skill mungkin ya tidak begitu sulit, tapi kita bicara soft skill relatif sulit. Daya tahan kita itu sangat rentan sekali. Mendapatkan tantangan yang sedikit saja, siswa kita, lulusan kita, itu dia sudah menyerah. Suruh berdiri katakanlah empat jam, lima jam, itu sudah enggak kuat. Sementara tenaga kerja yang lainnya, dari China, dari Vietnam, dari Filipin, dari Thailand, itu sangat hebat sekali. Nah ini menjadi pemikiran kita secara bersama-sama, apakah kita bicara tentang STEM-nya, apakah kita bicara tentang soft skill-nya dalam membentuk karakter. Nah ini semua kan tidak bisa dilepaskan. Pada saat kita bicara STEM, apapun jenis pendidikannya, karena terbentuk tadi, karakter tadi, sejak sekolah dasar itu sudah terbentuk. Jadi tidak bisa menyalahkan pada saat SMA, SMK saja. Tapi memang sejak awal, sejak awal ini harus kita terbentuk secara utuh. Sehingga harus bersama-sama memang tidak bisa membedakan kita. Harus secara jelas, oh ini SD, ini SMP, SMK, SMA tidak. Tetapi bahwa satu lain pembelajaran, itu harus kita desain secara bersama-sama, agar supaya bahwa tujuan kita mempersiapkan SDM yang unggul itu terbentuk secara bersama-sama. Tidak bisa membedakan. Karena apa? Karena itu tadi, wah ini saya persiapkan memang untuk penelitian nanti. Ini untuk bekerja. Terakhirnya sebenarnya dalam bekerja. Terakhirnya adalah output, outcome terakhir adalah bagaimana kita bisa bekerja dengan baik. Kemudian juga prioritas di dalam meningkatkan SDM yang berkualitas, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, pemerataan langanan pendidikan. Di sini adalah peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, afirmasi akses dan pemerataan, peningkatan pengelolaan, dan peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan, penjaminan mutu dan tata kelola. Kalau kita bicara SDM mungkin kita akan bicara banyak tentang pendidik dan tenaga kependidikan kita. Pendidik dan tenaga kependidikan kita banyak yang sudah baik. Tapi mungkin banyak yang juga belum. Sehingga pada saat anaknya itu belum mencapai Mungkin seorang guru belum merasa itu dia sangat berkualitas. Mungkin seorang guru belum mencapai Mungkin itu tadi bahwa memang ujung tombak ini kan guru. Menurut saya ini sangat bagus sekali. Saya lihat tadi peserta dari guru juga banyak, dari Widya Eswara juga banyak. Apakah anak kalau tidak mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan, Itu kita juga merasa bersalah. Ini sebenarnya sebagai satu refleksi saja. Karena proses pembelajaran pasti kita refleksi. Karena memang sulit. Kita juga mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa. COVID-19 juga memaksa kita untuk berubah Di dalam cara pandan dan pola pikir. Di dalam proses pembelajaran kita. Ini merubah luar biasa. Sangat cepat sekali. Maka dari segi regulasi dan lain-lain, Kita juga akan mencoba untuk menyesuaikan itu. Kemudian kalau kita bicara tentang peningkatan produktivitas dan daya saing, Kita akan bicara tentang pendidikan dan pelatihan yang berbasis industri. Kita penguatan pendidikan tinggi yang berkualitas, Peningkatan kapabilitas, IPTEC dan penciptaan lapangan kejat dan inovasi, Serta meningkatkan prestasi kita. Nah ini sebenarnya beberapa hal yang memang menjadi dasar kita. Lima tahun ke depan yang harus kita kerjakan secara bersama-sama. Dan saya yakin bahwa ujung tombaknya adalah guru. Dan guru di dalamnya adalah Widya Eswara yang bisa berporan di sana. Kemudian juga kalau kita bicara industri 4.0, Kira-kira apa sih lapangan pekerjaan yang ada. Karena akhir dari pembelajaran itu kan lapangan pekerjaan, Maka kita harus belajar banyak tentang soft skill, Tentang problem solving, critical thinking, creativity, Human research management, coordination skill, Kemampuan emosional, dan lain-lain. Kemudian kognitif yang fleksibel, Ini sangat penting sekali kognitif yang fleksibel, Karena perubahan saat ini juga memerlukan fleksibilitas di dalam pengetahuan kita. Kognitifnya akan juga terhambat. Kemudian hard skill, ada teknologi, ada matematik, ada arsitek, ada perikayasa, ada dokter. Science, technology, engineering, dan matematik. Itu sebenarnya kan satu proses untuk menuju tadi. Nah kemudian juga pekerjaan-pekerjaan yang memang akan bergendang dengan baik, Yang jelas adalah industri 4.0. Sekarang sudah mulai ini, industri 4.0. Atau kita sebut, saya lebih senang sebenarnya kalau ini adalah industri digital yang kita kembangkan. Semua sekarang kita rame-rame berada dari rumah, Kita makan, nggak usah keluar, Kita pengen beli barang, tidak usah keluar, Semuanya di rumah, dan lain-lain. Perkembangannya adalah sangat luar biasa. Kemudian teknologi informasi, kesehatan, profesional, konstruksi, instruktur, Guru dan dosen tetap sangat diperlukan. Nggak mungkin tidak memerlukan guru. Ya hanya peran guru mungkin nanti akan sedikit berubah. Seni kreatif yang sulit untuk digantikan mungkin. Ya oleh alat-alat yang ada. Meskipun tetap ada. Ada yang mencoba, karena di Bali itu seninya sudah mulai diambil sama orang luar, Tinggal diketak juga. Kemudian perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, dan lain-lain. Ini sebenarnya industri masa depan. Dan ini mungkin juga 10-15 tahun yang akan datang bisa jadi. Ini terjadi perubahan-perubahan yang ada. Maka fleksibilitas pengetahuan tadi sangat diperlukan. Fleksibilitas tadi adalah dengan kemampuan STEM yang baik. STEM yang baik. Terus terang saja memang pengetahuan STEM kita ini juga relatif agak kurang. Kemudian, ya ini yang saya sampaikan, bonus demografi yang sudah mulai saat ini, nanti puncak-puncaknya sekitar 2030-an. Kalau kita tidak mempersiapkan SDM yang terampil, berarti kalau 2030 itu sekitar 10 tahun lagi berarti adalah anak-anak kita yang kira-kira saat ini duduk di SD. Duduk di SD itu juga sudah merupakan memasuki nanti lapangan pekerjaan yang ada di dalamnya. Saya hanya ingin sedikit saja mengulas biar jangan sampai proses pembelajaran STEM kita itu mungkin juga sesuatu akhirnya dengan STEM, sesuatu dengan industri 4.0 menurut saya bahwa itu boleh-boleh saja. Tetapi kita tidak usah begitu kagum dan lain-lain. Yang penting adalah bagaimana kita bisa melakukan itu. Bukan kekaguman tapi bagaimana kita bisa menerapkan dan mengimplementasikan. Kalau kita bicara ilmu, science mungkin adalah kemampuan untuk menalar. Itu yang harus kita persiapkan kepada anak-anak kita. Kemudian ada teknologi. Teknologi merupakan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup. Engineering atau teknik atau rekayasa penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Ini adalah engineering, teknik, rekayasa. Sehingga ini yang kadang-kadang tidak dibedakan, science, technology, engineering, dan mathematicsnya itu di mana sebenarnya yang harus kita kembangkan. Dan sebenarnya proses pembelajaran yang memang mestinya harus dilakukan seperti apa. Mudah-mudahan best practice yang nanti akan disampaikan oleh guru tadi, dari mana tadi, Purworejo atau mana, sama yang dari Papua tadi. Nah ini sebenarnya nanti best practice dari Fak-Fak yang akan menyampaikan itu. Apapun menurut saya best practice, kita belajar jauh lebih gampang melihat best practice daripada kita menemukan sendiri. Kemudian metode pembelajarannya menurut saya ya pasti kita bisa memakai project based learning, problem solving learning, yang harus kita kembangkan saat ini, karena akan kita bicara pemikiran-pemikiran. Kalau di kurikulum 2013 selalu bicara mikro-kognitif dan lain-lain, salah satu pembentukannya adalah dengan problem solving learning. Kemudian ada context to our base learning yang sebenarnya bisa dikembangkan juga. Project based learning, context to our big learning. Karena apa? Kita akan bicara dengan context. Tapi ini nanti Bapak Ibu akan merubah mindset semuanya. Kalau masing-masing masih ego terhadap mata pelajarannya, tidak akan berubah. Kalau ini di SD bisa jadi malah dilakukan. Kenapa? Di SD itu adalah, gurunya adalah guru kelas. Sehingga dia akan menggabungkan dari potensi yang ada di dalamnya untuk menuju satu. Hanya memang akhirnya harus kuat dari semua segi. Dari semua segi science, technology, engineering, matematikanya yang ada. Tapi kalau SMP, SMA, SMK, itu harus perlu kolaborasi yang sangat kuat. Kalau nanti masih berbicara jam pelajaran, harus 24. Ini yang sebenarnya menjadi satu kendala di dalam proses pembelajaran secara utuh. Bapak Ibu. Mungkin yang sudah pernah menerapkan STEM nanti akan menjadi masalah yang ada di dalamnya. Meskipun Bu, bisa di ini. Maka kami dari SMK yang selalu disalahkan karena banyak teman-teman SMK yang kadang-kadang tidak mahasiskan pelajaran dan lain-lain. Maka kami meminta di Dapodik untuk guru juga perlu fleksibilitas. Karena kalau tidak fleksibilitas sangat sulit kita bicara tentang apa, setan dan lain-lain. Karena apa? Saya lebih cocok nanti proses pembelajarannya adalah proses pembelajaran. Karena project-based learning atau konteks tuar learning atau problem social learning nanti sistem block proses pembelajarannya. Makanya kalau SMK beberapa sudah pakai sistem block. Hanya permasalahan guru jadinya pada saat sistem block nanti, itu proses pengakuan jam ngajar yang minimal 24 jam tadi. Itu yang kami selalu menyuarakan sebenarnya. Ini kaitannya kita bicara tentang STEM, tidak sekedar STEM itu bahwa pokoknya science, technology, engineering, matematik. Tidak menurut saya. Terintegrasi yang ada di dalamnya. Ini yang pandangan kami. Maka kalau di SMK saya bilang, SMK kalau masih pakai STEM-STEM, SMK itu sudah setempat mestinya. Kalau saya katakan seperti itu. Jadi kita memang sudah setempat yang kita pelajarannya teknologi dan engineering kalau itu di bidang teknologi. Nah kami contohkan misalnya saja spektrum yang ada di SMK. Ini contoh SMK karena saya di SMK. Memang banyak sekali ada sembilan bidang keahlian. Sebentar lagi mungkin juga akan berubah. Jadi ngurusi SMK ini memang relatif agak spesifik. Kadang-kadang kalau orang sudah enggak mau itu ribet banget ngurusi SMK. Ada 146 kompetensi keahlian. Program keahliannya ada 146 program keahlian. Ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun. Ini yang kita kembangkan. Nah dari spektrum keahlian ini, jurusan-jurusan atau orang awal sebutnya dengan jurusan tadi. Ini kita coba dari struktur kurikulumnya. Struktur kurikulum kita sudah mencoba merubah di SMK ini. Karena kan berawal dari ini. Ini ada Budi Pekerti dan lain-lain per minggu 3 jam. Kami coba mulai tahun 2018, 2017-2018, untuk SMK kita buat sistemnya seperti ini. Jadi pendidikan agama itu adalah pokoknya dalam 3 tahun itu 318 jam. Nah sistem inilah yang kita akan bisa menggunakan nanti dengan sistem blok. PPKN, ya ini 2 jam, 2 jam. Cekitar 212 jam. Dalam 1 tahun. Dalam 3 tahun. Sehingga nanti guru dan sekolah bisa mendesain secara bersama-sama sistem bloknya seperti apa yang akan dilakukan. Maka kita kasih 2 opsi. Sekolah yang sudah mampu dengan sistem blok, seperti yang ada di sini ini, kurikulum dikembangkan seperti ini. Tapi belum banyak sekolah yang mau. Karena harus ribet. Bahwa kita bicara tentang STEM, guru itu harus mau ribet. Tidak segera datang, kemudian baca buku, dan lain-lain. Tapi pasti harus mau ribet mempersiapkan semua kondisi yang ada, proses pembelajarannya. Maka guru yang kreatif, guru yang inovatif, biasanya orang yang mau untuk melakukan ini. Nah ini semua sebenarnya tergantung kepemimpinan sekolah. Maka hipotesis saya bahwa keberhasilan sekolah itu 80% adalah tergantung kepemimpinan kepala sekolah. Maka termasuk Bapak-Ibu WI mungkin banyak yang melatih kepala sekolah, bahwa kepemimpinan di sekolahan, keberhasilan sekolah, hipotesis saya karena belum penelitian, 80% itu adalah kepala sekolah. Pada saat kepala sekolah ini juga tidak mempunyai visi yang kuat, mungkin guru yang awalnya semangat karena tidak ada perhatian dan lain-lain, dia juga akan menurun kemauan untuk melakukan itu. Nah kemudian bagaimana di dalam proses pembelajarannya, di SD, SMP, SMA, maupun SMK, bagaimana sistem evaluasi pembelajarannya, apa sistem evaluasi pembelajarannya sama dengan sekarang? Maka dengan acara COVID-19 membuka mata kita bahwa evaluasi itu tidak harus dengan tatap muka, evaluasi itu tidak harus dengan tertulis dan lain-lain. Bahwa evaluasi kalau kita bicara tentang STEM, kita bicara dengan proses project birth learning, hasil evaluasi itu adalah dengan portofolio. Kalau anak sejak kelas 1 itu sudah mempunyai portofolionya apa, maka menetapkan terakhir dia naik kelas apa tidak, dia lulus apa tidak, pada saat hal-hal tertentu berdasarkan portofolio yang sudah dia miliki. Ini sebenarnya kaitannya dengan kesana, proses pembelajarannya juga seperti apa. Nah ini contoh, saya contohkan di SMK, SMK itu sudah sangat STEM sekali. Makanya kalau orang bilang di SMK, saya bilang, sudah lah, SMK itu diterapkan saja, diterapkan saja. Kita bicara ini, ngiris ini, ini kan sudah merupakan kita bicara apa, ilmunya, bagaimana belajar tentang ilmu. Ini di sini ada biologi, bagaimana ini tidak cepat untuk busuk karena ini ikan. Kemudian dari segi pakai ini, berarti kan harus ada bagaimana ini tidak terkontaminasi, biar tetap bersih, sanitasinya bagus. Kemudian kita menggunakan teknik, bagaimana teknik ini mengiris yang baik. Kemudian teknologi, kita mencoba alat apa kira-kira yang paling pas untuk melakukan ini. Ini nanti matematikanya seperti apa, fisikanya seperti apa. Kalau kita hubungkan, nanti mengiris, membelah ikan ini, kira-kira, kalau kita bicara secara utuh ya, ini kira-kira pasnya itu yang sudut berapa sih sebenarnya yang paling pas cocok. Untuk ikan ini. Ini kalau didalami secara utuh akan sangat bagus sekali. Sama ini, ini sama. Ini, ini sama. Anak-anak kita. Ini yang harus kita kerjakan. Jadi sudah proses penerapan ke sana. Proses evaluasinya. Seorang petani ingin menanam tanah-tanah hidroponik, kangkung lah. Dengan luasan 90 meter persegi. Untuk membuat tempat tanam, setiap 1 meter persegi diperlukan pralon sepanjang 3,5 meter. Dengan diameter 4 inci. Untuk menanam ini diperlukan benih kangkung sebanyak 250 gram. Hasil panen kangkung sebanyak 100. 1.231 ikat. Harga per ikat kangkung 1.500. Pertanyaannya. Buatlah rangkaian tempat tanam yang paling efisien menurut Anda. Dan beri alasannya. Silahkan. Macem-macem mungkin nanti bentuknya. Macem-macem bentuknya. Tergantung pengamatan tadi. Maka kalau itu proyek based learning, guru adalah membimbing. Membimbing sesuai bisa mencari, men-searching model hidroponiknya itu seperti apa. Setiap anak bisa berbeda. Disitulah sebenarnya merdeka belajar. Tidak satu. Tapi berbagai macam. Yang bisa dikembangkan tergantung imajinasi, tergantung pengalaman dari anak itu. Fungsi guru adalah untuk membimbing tadi. Kemudian hitunglah jumlah kebutuhan benih kangkung kalau yang ditanami hanya 1 per 5. Jadi itu semua tidak ditanami, tapi hanya 1 per 5 dari kapasitas yang seharusnya. Hanya 1 per 5 dari kapasitas yang seharusnya. Berapa benih kangkung yang diberikan. Berarti ini kita bicara matematika. Karena matematika anak SMK itu sangat lemah sekali. Setengah dibagi seperempat berapa itu mungkin jarang yang tahu. Saya tahunya di SMK. Nah itu kesalahan siapa? Pada saat saya bicara dengan guru matematika SMK. Pak, karena dasarnya kurang kuat, Pak. Bilangnya ke guru SMP. Sama, SMP sejak dulu begitu. Karena SD-nya kurang kuat. Salahkan SD lagi kan. SD kemudian. Memang dulu kita ajarin jarang yang senang dengan matematika. Seperti itu tadi surveinya Pak yang disampaikan Pak Witt tadi, Pak Moko tadi. Bahwa nggak senang orang dengan matematika. Sambil saya itu jok kalau dengan guru matematika di SMK itu. Karena guru matematika itu kalau ada anak yang kira-kira atau guru matematika masuk ke kelas kemudian ngasih soal. Anak itu banyak yang nggak bisa. Kalau zaman dulu itu gurunya senang. Karena kira-kira satu mata pelajaran cukup dengan dua soal. Ini jok saya kan gitu. Karena apa? Wah sulit gitu. Sehingga guru matematika itu sangat dihargai. Karena mata pelajarannya adalah sulit. Mudah-mudahan sekarang sudah mulai berubah ini. Bahwa guru matematika itu, humanizing-nya itu besar sekali. Proses pendekatan ke anak itu, ini sejak SD ini mestinya. SD SMP. Sehingga matematika itu bukan barang yang menakutkan. Tetapi bahwa matematika itu bisa kita ajarkan bukan langsung pembagian langsung. Tetapi kehidupan yang memang dialami oleh anak itu. Kita belajar menghitung itu dari apa yang ada dia alami selasa hari-hari. Begitu juga pada saat SMP. Pada saat SMA. Pada saat SMK. Sehingga dia tidak sengaja untuk belajar matematika. Mungkin akhirnya dia belajar matematika. Maka kalau kita bicara setem berdasarkan konteks based learning atau project based learning. Bahwa anak melakukan pekerjaan project based learning yang mendampingi ada guru matematika. Ada guru kimia. Ada guru fisika. Mungkin ada guru bahasa Indonesia karena untuk membuat laporannya sesuai dengan tadi. Kemudian ada guru kejuruan yang sesuai dengan yang ada di situ. Sehingga kita gabungkan menjadi satu. Ini satu kesatuan. Dan kita bicara tentang kolaborasi. Yang kurikulum 2013 kita selalu bicara tentang kolaborasi. Ini kalau bisa kita lakukan secara bersama-sama menurut saya akan sangat bagus sekali. Maka berikutnya lagi berapa rupiah yang diperoleh petani apabila yang laku terjual hanya 765 ikat dari 1.231. Misalnya ini. Berapa yang terjual? Rupiahnya berapa? Sehingga mulai berpikir. Kemudian apa yang Anda lakukan untuk kangkung yang tidak terjual. Ini mulai berpikir lagi. Apakah dibuang saja. Atau kemudian dicacah dibuat makanan lain. Atau tergantung dari anak. Pasti anak pemikirannya berbeda-beda. Yang penting dia mempunyai satu alasan. Reason untuk melakukan itu. Sampai jam berapa Pak Wit ini saya ya. Oke. Pak Barun. Saya ada meeting lagi ternyata. 5 menit lagi Pak Barun. Yang ke bawah ini banyak. Ini banyak tentang SMK. Ini buat ini saja. Saya ingin memperkenalkan SMK saja. Bisa dipacat sendiri. Kedepan ini beberapa proses. Ini kurikulum SMK yang sekarang yang membedakan dengan kurikulum nanti di SMK. Ini sudah kita perbaiki. Kemampuan teknik dan kemirausahaan dan lain-lain. Ini beberapa kelas industri. Di SMK itu mempunyai kelas industri. Ini kelas Toyota. Ini kelas Yamaha. Ini kelas Alphamart. Ini kelas Samsung. Ini kelas-kelas yang kita kembangkan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf Pak Wit. Saya tidak bisa bergabung secara utuh. Tapi saya senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman di Aisyahara. Dengan Bapak Ibu semuanya. Mungkin ini ada guru SD, SMP, SMA, SMK, semuanya. Ini adalah sudut pandang dari kami. Mencoba menerjemahkan setem di dalam proses pembelajaran. Yang paling penting sebenarnya bukan teorinya. Tapi eksem kita. Itu kira-kira apa yang kita bisa lakukan. Dan kira-kira setelah kita eksem. Kita ukur sejauh mana peningkatan dari anak itu. Orang lain suruh mengukur. Kira-kira terjadi peningkatan dengan baik apa tidak. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bapak Ibu. Dari rumah kantor sekolah kita masing-masing. Kita berikan aplos kepada Bapak Direktur. Dari tempat kita masing-masing Bapak Ibu. Yes Pak Mahlun. Terima kasih banyak Bapak Direktur atas pencerahannya. Bagaimana kita sebagai pendidik tenaga kependidikan diingatkan. Baik STEM, STEM harus berpasangan dengan soft skill. Dan pasangan atau duet ini tidak disekat-sekat atau dibatasi oleh jenjang. Mulai dari usia D&D sampai dengan perguruan tinggi. Nah, isu dan pendekatan STEM ini yang merupakan roh revolusi pendidikan yang terjadi di awal tahun 92 di Amerika Serikat. Mari kita berselancar bersama dengan sharing konsep maupun best practice dari empat analis kita. Kita memiliki waktu sampai dengan 11.30 waktu Indonesia bagian barat ke depan yang akan kita bagi habis dengan empat analis kita. Mohon, Ibu Dr. Yeni, Pak Rinson, Chandra, yang awalnya 20 menit kita bagi, berarti kita memiliki waktu 10 sampai 15 menit saja. Oke, kesempatan pertama, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Yeni Indriani. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat senang sekali bisa berada di sini. Perkenalkan, saya Yeni Indriani dari Pempat TK IPA. Salam IPA, integritas, peduli, amanah. Salam sehat, bahagia, bugar, produktif. Itu pesen dari kapu saya harus dibilangin. Baik, teman-teman, selama 15 menit ke depan, saya akan mencoba memaparkan, langsung sharing, memaparkan satu makalah, satu artikel yang berjudul Mewujudkan Pendidikan 4.0 melalui pembelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematik. Latar belakang, mengapa saya di slide show? Latar belakang dari judul materi ini, pertama kita melihat bahwa, lanjut, Kita melihat bahwa yang namanya revolusi industri 4.0 tidak hanya mempengaruhi bisnis, tata kelola dan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi pendidikan. Sehingga muncul istilah pendidikan 4.0. Kemudian bahwa revolusi industri 4.0 ini menuntut orang memiliki keterampilan. Apa saja? Active learning, critical thinking, complex problem solving, creative problem solving, interpersonal skill, dan seterusnya. Ada 11 keterampilan yang harus dimiliki. Kemudian terdapat 9 tren terkait dengan pendidikan 4.0. Dan setelah direkomendasikan untuk pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Mohon maaf di gambar aku keluar. Lanjut ya. Kenapa jadi nggak bisa ya? Oke, teman-teman kita lanjutkan. Ini adalah keterampilan untuk revolusi industri 4.0. Yang tadi saya katakan tadi, yang saya sepintas saja. Yang paling tinggi itu adalah active learning. Jadi seseorang harus terus belajar walaupun dia telah bekerja. Karena ketika di masa depan, yang namanya pekerjaan itu terus berubah. Ada 6 pekerjaan yang akan dipegang oleh seseorang. Dan dengan 6 pekerjaan itu, dia harus selalu belajar, belajar, dan belajar. Sehingga keterampilan active learning itu menjadi sangat penting. Disusul dengan critical thinking, complex problem solving, dan seterusnya. Oke, ini lumusan masalahnya. Bagaimana mewujudkan pendidikan 4.0 melalui pembelajaran STEM? Apa yang harus dilakukan? Kita lihat dulu apa itu pendidikan 4.0. Itu adalah suatu respon terhadap kebutuhan revolusi industri 4.0. Di mana manusia dan teknologi diselaraskan untuk memungkinkan kesempatan-kesempatan baru. Mengapa hal itu harus dilakukan? Karena 4.0 revolusi industri itu adalah suatu inovasi yang tidak henti terus-menerus menuntut seseorang untuk terus memperbaharui pengetahuannya. Oleh karena itu, perlu pisi baru untuk masa depan pendidikan. Kita harus masuk ke pendidikan, pembelajaran seumur hidup. Life long learning education itu harus menjadi kenyataan yang harus dilakukan oleh kita. Kemudian kalau kita lihat pendidikan 4.0, terdapat sembilan tren terkait pendidikan 4.0 itu. Saya akan diperlihatkan oleh Bapak Direktur bahwa yang namanya pembelajaran STEM itu adalah suatu pendekatan di mana sains, teknologi, dan matematik terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Fokusnya pada apa? Pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang nyata atau dalam kehidupan profesional. Kemudian STEM itu menunjukkan kepada siswa bagaimana konsep, prinsip, teknik, sains, teknologi, engineering, dan matematik digunakan secara terintegrasi untuk mengembangkan produk, mengembangkan produk, proses, dan sistem. Jadi dari suatu proses pembelajaran STEM, tidak selalu harus berupa produk, tapi bisa juga berupa proses atau berupa sistem. Nanti kita akan lihat. Ini adalah ciri khas dari STEM. STEM itu menggabungkan antara scientific proses yang ada di sekolah dengan engineering proses yang ada di teknologi, yang ada di industri. Scientific proses kita tahu semua bahwa pasti kita akan mulai dari suatu fenomena pertanyaan atau dari hasil observasi. Kemudian kita akan buat hipotesisnya, kita akan rancang percobaannya, akan kita cari datanya, kemudian kita buat konklusi, kesimpulan, baru diterapkan. Tetapi ketika kita bicara engineering proses, maka akan dimulai dari adanya problem, menemukan problem. Kemudian engineer akan membuat solusi, friend solution, kemudian akan dibuat satu model, dites model tersebut, dan direfleksikan atau diredesign. Kalau sudah bagus, berarti akan diperbanyak secara masal. Ini ciri khas dari STEM. Adanya kaitan antara scientific proses di sekolah dengan engineering proses di teknologi. Dengan digabungkannya scientific proses dan engineering proses ini, diharapkan dari sekolah bisa muncul hasil-hasil produk, proses ataupun produk atau proses yang bisa dimanfaatkan secara untuk masyarakat. Itu intinya sebetulnya. Maaf, ini adalah scientific engineering practice yang tak digabungkan dari scientific proses dan engineering proses. Sebenarnya tidak terlalu susah-susah. Kalau teman-teman akhirnya, aduh gimana nih, bingung. Ketika anak membuat peneniaan di science, misalnya ya, dan itu adalah sudah science-nya, dan ketika dia menemukan masalah, kemudian dia merancang untuk menyelesaikan masalah, itu sudah engineering. Dan seterusnya, ini adalah scientific engineering practices. Saya contohkan untuk mapel biologi, karena saya adalah orang biologi. Saya ambil kompetensi dasar 3.4 tentang virus. Bagaimana kompetensi dasarnya untuk 3.4 itu adalah menganalisis struktur, replikasi, dan perang virus dalam kehidupan. Kemudian 4.4-nya melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan. Nah langkah selanjutnya, kita harus membuat indikator. Dan setelah itu, baru kita buat analisis stem-nya. Misalnya seperti ini. Teman-teman bisa membuat yang lain. Merdeka belajar. Untuk saya, analisis stem untuk virus itu seperti ini. Saya akan mengajarkan science-nya tentang virus. Apa itu struktur dan bentuk virus? Bagaimana perkembangan virus? Perang virus dalam kehidupan? Pasifikasi virus? Dampak ekonomi dan sosial akibat serangan virus? Mungkin ya, saya akan juga kaitkan ketika bicara virus ini adalah virus yang sekarang sedang hit di dunia. Virus corona. Struktur dan bentuk virus, coronanya bagaimana? Perkembangan virus secara umum bagaimana? Corona bagaimana? Dan seterusnya. Itu kita bicara science-nya. Nah, kaitkan science itu dengan teknologi yang bisa kita kaitkan. Kira-kira apa? Saya berpikir bagaimana kita meningkatkan sistem imun tubuh kita. Meningkatkan antibody kita. Maka ketika bicara virus, teknologinya adalah teknologi pengolahan dan pengemasan produk herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Menggunakan internet untuk mencari informasi terkait produk herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Engineering-nya apa? Engineering-nya adalah... Halo, kenapa ya? Engineering-nya adalah... Lanjut, Bieni. Ya. Lanjut, Bieni. Silahkan. Masih 5 menit lagi. Oke, cukup. Engineering-nya adalah merancang pengolahan dan pengemasan produk herbal, menentukan alat bahan, mengolah dan mengas produk herbal, mengevaluasi hasil produk herbal. Itu adalah engineering-nya. Dan matematikanya apa? Ketika anak menghitung kebutuhan bahan dasar produk herbal, hasil yang diperoleh setelah pengolahan, itu adalah matematiknya. Dia menghitung berapa kecepatan atau waktu yang dibutuhkan untuk mengolah, memprediksi kebutuhan bahan dasar dalam skala kecil untuk di sekolah dan dalam skala besar ketika dia sudah memproses untuk masyarakat, misalnya, itu adalah sudah matematik. Menghitung biaya yang diperlukan untuk membuat produk herbal, itu adalah matematiknya. Nah, ketika kita melaksanakan pembelajaran seperti itu, maka tentu ketika anak merancang, dia akan ada kreativitas. Ketika dia bekerja sama di kelompoknya, akan ada kolaborasi. Ketika dia mempresentasikan hasil, ada komunikasi di situ. Dia berpikir keras ketika dia harus menemukan masalah dan menyelesaikan masalah itu. Di situ ada critical thinking, ada problem solving di situ. Pada saat proses pembelajaran, anak kemudian terbangun curiosity-nya. Itu ada active learning di situ. Maka STEM education itu ada hubungannya dengan keterampilan aba 2-1 seperti ini. Ini adalah fokus pengembangan keterampilan STEM pada siswa. Sebetulnya tidak hanya di sekolah SMA atau SMP, kita bisa mengembangkan STEM dari dasar, dari TK. Di luar sana dari TK sudah dikembangkan STEM. Misalnya, untuk TK cukup eksplor. Dia berlatih mengeksplorasi lingkungan fenomena-fenomena yang menjadi pertanyaan dia, itu sudah masuk ke salah satu keterampilan yang harus dilakukan terkait STEM. Teman-teman bisa baca sendiri karena waktu saya 5 menit. Ini adalah tren pendidikan 4.0. Bahwa yang namanya pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Itu persis seperti keadaan sekarang virus corona. Pembelajaran dilakukan di mana saja, di rumah, kapan saja, kapan saja terserah siswa, waktunya kapan. Pembelajaran akan disesuaikan untuk setiap siswa. Siswa memiliki pilihan dalam menentukan bagaimana mereka ingin belajar. Siswa akan lebih banyak belajar berbasis proyek. Ini yang kaitan dengan STEM. Siswa akan terpapar pembelajaran langsung. Dia akan, ketika berbasis proyek, dia terpapar pembelajaran langsung. Siswa akan dihadapkan pada interpretasi data. Dia harus melakukan penelitian terkait dengan proyeknya. Dan dia harus mengolah datanya, menginterpretasi datanya. Siswa akan dinilai secara berbeda. Nah, tren ke delapan yang mungkin kita belum ada di Indonesia. Siswa dipertimbangkan dalam merancang dan memperbarui kurikulum. Siswa akan menjadi lebih mandiri dalam pembelajaran. Itu adalah tren pendidikan 4.0. Hasil penelitian saya tahun 2019, ketika menggunakan pembelajaran STEM, tren mana saja yang muncul ini seperti ini. Bahwa untuk yang nomor pertama ini, bahwa siswa akan belajar di mana saja, kapan saja, itu muncul sebanyak 30%. Dan seterusnya yang paling tinggi adalah bahwa pembelajaran itu terjadi dengan berbasis proyek. Kemudian siswa 100% akan melakukan interpretasi data, itu 100%. Siswa akan terpapar pada pembelajaran langsung, ini 75%. Nah, 25% dia akan ada di sekolah. Ini adalah tren pendidikan 4.0 yang muncul dalam pembelajaran STEM. Ini hasil pembelajarannya, pembahasannya. Ketika kita bicara pembelajaran berbasis proyek, maka menurut Rebe, bahwa pembelajaran berbasis proyek ini akan memunculkan apa? Bekerja dalam kelompok, kolaborasi, pengembangan pengetahuan, pemikiran kritis, reflektifitas, dan etika. Ketika kita bicara bekerja dalam kelompok, kolaborasi, dan etika melatih etika, maka ini akan mempunyai siswa untuk keterampilan kelima teratas. Satu menit lagi, Mulyani. Interpersonal skill, oke. Dan ini yang paling penting. Yang paling penting adalah, Sebentar, mana? Ah, ini dia. Bahwa ketika pembelajaran mahal STEM, siswa akan mengembangkan rasa ingin tahu, curiosity, siswa akan mengembangkan inquisitiveness, artinya dia mengembangkan minat dalam memparajari berbagai hal. Dia akan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan dia akan bisa memiliki active learning. Keterampilan yang paling penting di revolusi industri 4.0. Dia akan terus belajar sehingga dia bisa leading dalam kehidupan dia. Ini adalah kesimpulannya. Bahwa pembelajaran STEM mengembangkan siswa memiliki keterampilan penting di era revolusi industri. Di antaranya active learning, critical thinking, dan seterusnya. Bahwa ada delapan tren pendidikan 4.0 yang muncul dalam pembelajaran STEM. Dengan tingkat presentasi yang bervariasi. Bahwa yang paling tinggi adalah tren keempat dan tren keenam, yaitu siswa akan belajar berbasis proyek, dan siswa akan dihadapkan pada interpretasi data. Dan terakhir, kesimpulan terakhir, STEM telah direkomendasikan untuk pembelajaran di era revolusi industri 4.0. Perlu komitmen yang lebih besar, dari guru, dari siswa, dari semua stakeholder terkait pendidikan, untuk menerapkan pembelajaran STEM dengan berbagai supporting systemnya. Saya kira demikian, Ibu dan Bapak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Yeni sebagai panelis pertama. Kita bergerak kepada panelis kedua, yaitu Bapak Rinson Sitanggang MT. Kami persilahkan. Ibu Umi, selaku host of presenter ke Pak Rinson. Terima kasih. Sudah, Bu. Iya. Silahkan, Pak Rinson. Tutup-tutup duduk yang saya. Halo? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rinson. Selamat siang, Ibu dan Bapak. Selamat siang. Di forum yang sangat berbahagia sekali pada siang hari ini, dengan diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal sehukur dengan pembelajaran STEM di vokasi. Nah, yang disampaikan oleh panelis pertama, kemudian juga Pak Barun, kita memahami betul bahwa pada saat bisa mengeluarkan hasil bahwa memang AIN, Matematik, Literasi kita begitu rendah. 2015 itu sainnya Indonesia diurutan yang ke-62. dari 61 dari 65 negara ini sangat memperhatinkan. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian kita, ini menjadi perhatian kita di mana menggabungkan, sebentar, oke. Baik. Baik. Jadi, jadi hasil survei ini yang menjadi latar belakang yang memasalahkan bahwa memang pendidikan STEM itu sangat penting untuk kita terapkan, karena memang dari hasil survei visa ini, ini menggambar bahwa memang evaluasi atau assessment dalam anak didik kita yang hasilnya begitu rendah. Oleh karena itu, bagaimana dengan juga pembelajaran yang selama itu barangkali relatif hanya menghapal, supaya semua siswa itu bisa aktif belajar, mendesain, membuat, mengevaluasi sebuah pembelajaran yang dikolaborasikan dengan beberapa disiplin, ilmu, dan pengetahuan. Oleh karena itu, bagaimana menerapkan STEM ini supaya semua komponen, anak-anak, kemudian pelajaran yang mereka dapatkan, dikolaborasikan atau dikomunikasikan dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu menelaah menerapkan STEM ini di khusus pendidikan atau pendidikan vokasi. Ini nama saya, enggak usah, saya lanjut. Perlu dipahami bahwa memang saat ini lulusan SMK belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Bahkan dari hasil, apa namanya, dari BPS, bahwa pengangguran terbesar itu disumbang oleh SMK. Itu ada sampai, datanya itu sampai 10,42% tahun 2019. Ini sangat memperhatinkan bagi kita. Oleh karena itu, diharapkannya dengan pembelajaran, yang memperhatikan pembelajaran diterapkan, maka diharapkan ada peningkatan. Kemudian kemampuan lulusan SMK untuk mencapai lapangan kerja juga bisa tercapai. Ini harapan dengan adanya STEM ini. Tapi kita memulai di era sekarang 2020. Jika kita melihat perkembangan teknologi yang memulai dari revolusi industri yang 1.0 itu sekitar seabtas, 1750 sampai 1850, itu penggunaan mesin uat dengan industri yang sampai pada saat ini, kita masuk di 4.0, di mana terintegrasi antara mesin dengan jaringan internet atau otomatisasi dengan fiber. Ini yang menjadi future atau menjadi tujuan sehingga pendidikan itu pun harus didesain ke sana. Jangan sampai kita lakukan sekarang itu, pendidikan yang teman kita ajarkan di ilmunya yang bahkan mungkin tahun-tahun 90-an. Itu memang bisa, tetapi untuk menggapai ke depan. Contoh kalau kami di teknologi, khususnya di otomotif, tahun-tahun 90-an guru-guru sekarang itu ngajar karburator. Kalau di motor, tidak ada lagi itu. Seperti misalnya engine management system, di mana semua kontrol ada cross-loop, di mana gas buang pun menjadi informasi atau sensor yang dipakai untuk bekerjanya sebuah mesin. Ini adalah ilmu yang memang harus terjadi kolaborasi di sana. Ini adalah revolusi yang... Nah, sekarang kita ingin mengaitkan dengan pendidikan STEM. Tadi Pak Bahrun, Dian Bu Jeni, sudah menyampaikan, saya tidak perlu mengulang kembali tentang apa itu STEM, sain, teknologi, engineering atau rakyasa, kemudian matematik. Kalau kita apakan, kita lihat di sini, mulai dari sain adalah kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran. Nah, ini kata kunci adalah observasi dan pengukuran di mana peserta didik kita itu dilibatkan di dalam melakukan. Jangan selama ini mereka atau murid-murid kita itu hanya mendengar, hanya guru berbicara. Nah, kemudian teknologi. Teknologi itu definisi teknologi kita tahu bahwa memang itu untuk memudahkan kehidupan atau mengangkat harkat dan mertabat manusia terhadap kehidupan ini. Contoh teknologi, kalau zaman saya, tahun kelahiran 60-an, 65 sekian, ada TV tahun 68 atau 69, itu hanya menggunakan satu channel. Bahkan berkembang, kalau ada pakai channel, kita harus dekat ke TV, tapi sekarang sudah bisa menggunakan remote. Kemudian, rekayasa engineering. Rekayasa engineering adalah untuk mempermudahkan manusia untuk meningkatkan, ya mempermudahkan manusia untuk mengoperasikan sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Itu kemudian matematik. Nah, sekarang, anak-anak kita di sekolah, khususnya di SMK, itu teknologi, sains, rekayasa, itu bisa berkembang. Tetapi begitu mengkalkulasi, seperti Pak Bahadun mengatakan tadi, memang matematika kita, khususnya di SMK, itu begitu rendah. Bahkan kalau sampai ke produksi yang dinamakan, yang dinamakan itu factory, itu mereka bisa menghasilkan sesuatu, tetapi begitu mengkalkulasi butuh bahan berapa, setelah terakhir harga berapa, mereka tidak bisa menentukan ini masalah rekayasa perhitungan matematik, baik perhitungan produksi atau perencanaan, maupun setelah menghasilkan sesuatu, itu menjadi hal yang sangat penting. pembelajaran STEM, kita tahu mengidentifikasi masalah itu sudah ada di kurikulum, bertukar pikiran, desain, dan seterusnya. Nah, untuk kita bisa masuk ke pembelajaran STEM sesuai kurikulum 2013, kita ingat sekali lagi bahwa STEM itu adalah pendekatan, bukan metode. Dan kurikulum yang digunakan tetap kurikulum 2013. yang bisa kita lakukan, langkah yang pertama adalah kita menyiapkan dokumen kurikulum. Ingat sekali lagi, dokumen kurikulum itu, itu sudah ada. Buku 1 jelas sudah disediakan, buku 2, buku 3 dibuat oleh sekolah. Kemudian kita lakukan analisis kompetensi dasar sesuai STEM. Sekali lagi, tidak semua KD itu bisa diserapkan STEM. Tidak semua. Kalau di SMK, tentu KD-nya, KD-3 dan KD-4 yang pasti selalu berkaitan pengetahuan dan praktiknya. Sekali lagi, kita analisis KD sesuai STEM, tidak semua KD itu bisa diterapkan STEM. Jangan dipaksa, walaupun STEM ini relatif teru, ah, ini harus semua. Tidak. Setelah itu, kita sudah dapat memilih KD mana yang mau kita rancang untuk pendekatan STEM. dan kita tentu sudah tahu karakteristik pembelajaran STEM. Setelah itu, kita tentukan topik dari KD itu. Baru pengembangan indikator pencapaian kompetensi itu menjadi tujuan dari proses pembelajaran. Baru kita lakukan pemetaan Science, Science, Teknologi, Engineering, dan Management. Jadi ini langkah Ibu Bapak, kalau mau menerapkan pembelajaran STEM, mulai dari menyiapkan kurikulum, analisis KD-nya, KD-3 dan KD-4, kemudian memilih, setelah dipilih, kita tentukan topiknya, tentu bahan ajar dan lain-lain. Kita siapkan tentunya referensi baru IPK. Setelah masuk, dipetakkan di dalam STEM. Nah, untuk bisa menganalisis tadi dari KD, kita siapkan secara sederhana, itu kita mulai dari analisis kurikulum topik mana, kompetensi dasarnya, topik dan IPK-nya, kita inventarisasi. Baru setelah itu kita buat analisis, ini adalah analisis STEM yang terdiri dari empat huruf tadi, di mana sayanya harus mencakup faktual, konseptual, persudara, bahkan sampai metakognitif. Ini kita analisis kurikulum KD-nya, mana yang bisa kita ambil untuk bisa diterapkan STEM. Setelah itu, baru kita buatkan metanya STEM, sain itu misalnya disini adalah kimia kelas 10 semester 1. Tempat menit ini adalah berapa menit lagi? Empat menit lagi. Terima kasih. Ini adalah contoh-contoh di mana ada empat variable sain, teknologi, engineering, matematik. Nah, disini faktual, ini tentu sudah secara knowledge, pengetahuan, konseptual, ini sudah semua ada. Tetapi tinggal kita terapkan disini. baru kemudian untuk mendesain sebuah proyek, menghasilkan sesuatu, kita menggunakan teknologi. Contoh misalnya, mau parut kelapa itu bisa parut kelapa yang konvensional. Kalau kelahiran tahun 60-an pasti tahu itu mengukur kelapa itu yang tidak pakai mesin. Nah, tentu kita harus menggunakan mesin disini. Inilah teknologi sehingga waktu mengerjakannya dan hasilnya itu bisa lebih cepat dan lebih banyak. kemudian engineering, bagaimana peralatan tadi atau untuk menghasilkan sesuatu tadi, kita desain. Tentu ada perhitungan, perhitungan dimensi, perhitungan ukuran, bahkan nanti kalau menghasilkan sesuatu rendemannya berapa prosen. Bahkan sampai terakhir adalah mengkalkulasi berapa sih biaya untuk menghasilkan itu sehingga begitu nanti dijual BEP, break event point-nya ketemu sekian, merging-nya atau keuntungannya ketemu sekian. Inilah yang menjadi cikal bakal diterapkannya STEM ini sehingga mereka atau anak-anak kita nanti lulus bisa berwirausaha. Ini contoh-contoh yang ada di saya akan mempercepat karena ini contoh evaluasi menganalisis STEM masuk dalam sain, teknologi, engineering, dan matematik. Ini contohnya untuk apa namanya untuk kimia, ini contohnya lagi kimia, ini contoh teknologi atau otomotif. Kita lihat dari kompetensi dasar, baru kita lihat indikator pencapaian kompetensi, apa saja. Nah, baru kita buat peta dari STEM-nya, Science, Technology, Engineering, dan seterusnya. Saya sebenarnya sudah menyiapkan RPP, foto-foto sudah saya siapkan semua, tapi karena terbatas waktu mungkin nanti saya share melalui grup yang disediakan oleh kita sehingga ini bisa di-share dari setiap ibu dan bapak. Ini yang kami sampaikan sekali lagi untuk STEM ini sederhananya, kurikulum disiapkan, kita analisis kurikulumnya, KD-KD mana yang bisa kita terapkan STEM, baru kita pilih, setelah kita pilih KD-nya, baru kita tetapkan IPK-nya, baru kita masukkan analisis STEM-nya. Itu yang bisa kami sampaikan, ibu bapak, senang sekali apa yang disampaikan oleh saya saat ini. Ini adalah STEM yang terakhir kami mempelajari, menyampaikan di wilayah Papua atau Irian. Oleh karena itu, burung Irian, burung centrawasi cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Rik, si tanggang. Kita berlanjut ke panelis ketiga, yaitu Ibu Hernawati dari SD Negeri Wurutaman, Jawa, Jawa, Tengah. Silahkan Ibu Hernawati. Terima kasih Ibu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Tanggung sahaja Bapak Ibu. Kita kenalkan dulu nama saya Hernawati Setia Nugraheni. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, saya berasal dari Purworejo, Jawa, Tengah. Terima kasih banyak saya sudah dibantu walaupun tapi ini memang biografi saya. Mohon Mbak sebentar. Pada tahun 2016 saya merupakan stakeholder Perpusda Kebuatan Purworejo yang membuat saya bisa menjadi narsem di Perpusdas. Kemudian tahun 2017 saya merupakan guru berprestasi dua tingkat Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2018 saya merupakan peringkat satu penelitian inovasi dan karya ilmiah matematika sementara tahun 2019 saya merupakan alumni South Coast STEM di Ciamio Penang Reksa Malaysia. Bapak Ibu bisa menghubungi saya ini alamat Facebook saya Hernawati Setio alamat IG saya Hernawati Underscore Setio sementara untuk nomor HP Bapak Ibu bisa lihat di sini 700 100 501 atau 0812 2919 8700 Bapak Bapak Ibu bisa jatuh jatuh ke saya apabila hal yang ini pas webinar ini Oke kita lanjut Bapak Ibu materi saya yaitu yang pertama langsung ya merupakan rumah tahan gempa mengapa saya mengambil konteks rumah tahan gempa untuk STEMKAL ini karena kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu terutama Pulau Jawa dan Pulau Jawa pada khususnya itu merupakan daerah yang rawan gempa rawan gempanya bagaimana seperti kita ketahui bersama satu Indonesia itu berada pada daerah cincin api pasifik atau ring of fire seperti kita ketahui bersama ring of fire itu merupakan wilayah cekungan dari samudera pasifik yang panjangnya itu sekitar 40.000 km nah dari 90% gempa di bumi 81% nya itu gempa bumi terjadi di cincin api ini atau ring of fire ini kemudian alasan yang kedua yaitu Indonesia berada pada daerah dengan tiga pertemuan tiga lempeng yaitu lempeng pasifik lempeng indo-australia dan lempeng eurasia nah pertemuan tiga lempeng ini berkemungkinan besar untuk menyebabkan gempa tektonik kemudian yang ketiga Indonesia merupakan berada di daerah atau sabuk alpin sabuk alpin ini karena bangsa terutama di wilayah Jawa dan Sumatera berada pada sabuk alpin kemudian seperti yang kita ketahui datanya bahwa dari 17 dari tadi kan 90 persen 81 itu gempa di ring of fire jadi 81 itu 17 persen gempa bumi terbesar 5 sampai 6 persennya berada di sabuk alpin berarti kemungkinan besar Jawa dan Sumatera merupakan daerah dengan 5 sampai 6 persen yang akan terkena gempa bumi terbesar di dunia oke seperti itu kemudian yang kedua kenapa kami menggunakan STEM seperti tadi sudah dipaparkan tentang bonus demografi bahwa betul ketika saya disini mengajar SD Bapak Ibu jadi ketika anak usia SD sekarang akan pada waktu 2030 akan menjadi penentu kebijakan akan menjadi penentu masa depan sekolah kita eh penentu masa depan bangsa kita oleh karena itu STEM dimulai dari dipupuk dari mulai kecil kemudian yang kedua tetapi sayangnya sesuai dengan survei IHME atau Institute for Health Metric and Evaluation survei IHME itu dilakukan setiap 10 tahun sekali terakhir kali tahun 2016 mengungkapkan bahwa Indonesia itu berada pada peringkat 131 dalam penanganan SDM bagaimana bisa karena Indonesia itu usia produktifnya hanya bisa menempuh 11 tahun pendidikan dari 18 tahun pada masa sekolah terus yang ketiga raihan TIMS dan PISA tadi sudah disebutkan oleh Bapak Rinson Sitanggang kemudian yang keempat oleh karena itu kita perlu mengimplementasikan atau atau memasukkan unsur STEM ke dalam setiap materi pembelajaran oke STEM yang ada pada materi rumah tan gempa itu apa sainsnya kita ambil yang pertama gaya dan sifat benda akan saya paparkan pada slide berikutnya kemudian yang kedua matematikanya itu tentang pengolahan data luas permukaan perbandingan kemudian engineering-nya apa engineering-nya berupa rekayasa desain rumah tahan gempa jadi nanti siswa buat desain beberapa beberapa desain kemudian dipilih yang terbaik teknologinya teknologinya menggunakan aplikasi Google Science Journal kenapa Google Science Journal Bapak Ibu satu aplikasi free terus yang kedua itu user friendly jadi untuk anak SD Google Science Journal pun sudah merupakan sudah bisa di di aplikasikan sudah bisa digunakan untuk anak SD kemudian desain penelitiannya kami mengambil pendekatan STEM dengan model PGBL sesuai dengan sintaksnya dari Laboiras sintaks dari Laboiras yaitu yang pertama yaitu refleksi yang kedua research yang ketiga discovery yang keempat aplikasi yang kelima komunikasi dari kelima dari kelima itu kemudian data yang kita dapat oleh berupa tes angket observasi ataupun wawancara nanti kesimpulannya didapat pada akhir materi lanjut Bapak Ibu akan berbicara tentang STEM PJBL Laboiras sintak Laboiras yang pertama kali dimulai dari refleksi refleksi atau refleksi refleksi atau refleksi itu didapat satu siswa dibawa ke konteks permasalahan yang ada di sekitar siswa kita ketahui seperti yang tadi dipecarakan kalau rumah jawa tengah Purworejo membutuhkan rumah tahan gempa agar mengurangi akibat gempa tersebut atau meminimalisir dampak gempa kemudian dari situ dari menyajikan permasalahan disertai dengan video gempa kemudian yang kedua guru melakukan tanya-jawab terhadap siswa apa apa saja penyebabnya dan lain sebagainya kemudian setelah itu pada tahap refleksi masih sama guru melakukan atau memberikan lembar kerja lembar kerja disini isinya ada satu permasalahan jadi siswa state of mind menyatakan sendiri permasalahannya itu apa kemudian yang kedua ada tantangannya berupa mendesainnya mendesain proyeknya sesuai dengan ada beberapa nanti di proses research kemudian yang ketiga ada kriteria-kriteria kenapa sih saya akan memilih desain terbaik di proses discovery itu ini ada sejumlah kriteria-kriteria yang harus dilakukan oleh siswa kemudian yang keempat yang keempat yaitu bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan oke kita lanjut ke research research itu merupakan inti pembelajaran yang dilakukan oleh siswa sendiri yaitu mengamati video kemudian membuat desain sementara discovery yaitu memilih desain terbaik dari aneka macam desain yang sudah dilakukan oleh siswa kemudian yang keempat application application yaitu satu pengujian prototek padi kemudian memperbaiki kelemahan ataupun di sisi lain guru itu mengobservasi kemampuan siswa yang terakhir kali komunikasi dilakukan dengan presensi presentasi refleksi dan evaluasi oke kita lihat disini hasil siswa langsung Bapak Ibu disini untuk rumah tahan gempa desainnya ada tiga macam yaitu yang pertama base-nya base bagian bawah itu dengan bangunan dengan pengait karet pengait dihubungkan dengan pilar penyangga kemudian untuk opsion kedua disini pengaitnya diganti dengan kapas karena sama fungsinya untuk pegas kayak gitu tetapi kita lihat disini membutuhkan empat membutuhkan empat pilar di bagian bawah kemudian opsion yang ketiga itu tidak ada pilarnya tetapi langsung dikaitkan dengan benang elastis atau melayang oke disini tadi sudah sama stemnya kemudian dimasukkan juga EDP-nya di bagian ini yaitu dari ax imagine plan create and improve oke Bapak Ibu mari kita lihat dari ini bagaimana untuk keterampilan abad 21-nya keterampilan abad 21-nya yang kami ambil itu ada empat yang pertama komunikasi yang kedua kolaborasi yang ketiga kreatif dan keempat berpikir-pikir komunikasi didapat dari mana komunikasi didapat pada waktu siswa melakukan diskusi atau melakukan presentasi poin-poinnya apa saja yang pertama aktif diskusi kemudian yang kedua menyampaikan pendapat mendengarkan disertai dengan gestur tubuhnya untuk kolaborasi sendiri kerja kelompok dengan poin-poinnya kontribusi kemudian kerja produktif kompromi tanggung jawab menghargai untuk kreatif kita lihat dari desain-desainnya dicertakan dengan fleksibilitas dan kebaruan sementara kemampuan berpikir kritisnya dimulai dari identifikasi masalah hipotesis perencanaan kesimpulan hingga refleksi disini Bapak Ibu ada sebagian contoh atau atau yang sudah kami lakukan ini pada waktu anak melakukan presentasi saya percepat saja karena waktunya sebentar ini akan melakukan komunikasi ya Ibu terima kasih ini pada waktu melakukan komunikasi kemudian yang kedua untuk kolaborasi ini merupakan Google Science Google Science jadi yang yang HP di atas itu goyang-goyang nah itu untuk menentukan berapa akselerasinya oke Bapak Ibu terus kemudian dari yang terakhir untuk terakhir dari saya untuk rekomendasi yaitu yang pertama perlu mengimplementasikan sistem PJPL untuk meningkatkan ketampilan abad 21 yang kedua selain materi tadi juga perlu dikembangkan untuk materi-materi yang lain yang ketiga dukungan kepala sekolah sama seperti mengkait yang lain itu penting untuk sehingga sehingga sistem bisa diterapkan sampai ke bawah kemudian diperlukan sistem PJPL yang sesuai dengan karakteristik tersebut sehingga membentuk sistem PJPL yang berbeda antara sekolah satu dengan sekolah lain tergantung konteksnya seperti itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas segala kesalahan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Ernawati selaku panelis ketiga atas sharing best practice Ibu di Purworejo kita masuk ke panelis terakhir yaitu Ibu Chandra N.U dari SMA Negeri 1 FAKFAK Papua Barat silahkan Ibu Chandra Waalaikumsalam Ibu Chandra suaranya kecil apakah PPT sudah tampak sudah suara sudah jelas alhamdulillah lanjut Ibu terima kasih PPT-nya sudah belum PPT-nya belum teh ya sebentar baik sambil menunggu PPT muncul terima kasih saya sampaikan kepada Bapak DJ yang telah apa telah menyilakan saya terutama juga dari Kiwi Pak Ujad Moko untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sebenarnya saya posisinya adalah guru guru yang belum belum pernah mendapatkan pelatihan tentang STEM tetapi saya mempelajari dari beberapa beberapa kegiatan kegiatan online yang belum menyambung ya PPT-nya belum bisa lanjut penjelasan tanpa PPT Bapak Ibu sebenarnya kita sebagai guru itu adalah sombak apakah STEMI dapat dilaksanakan atau tidak jadi saya backgroundnya saya backgroundnya adalah guru matematika dan beberapa kali mendapatkan penghargaan pengalaman terakhir saya adalah ketika memiliki pengalaman mengikuti program seribur ke luar negeri yang dilaksanakan oleh KEMDIBU tahun 2019 dan di Korea itu ada contoh contoh langsung yang saya lihat yang mungkin nanti bisa saya bawa ketika pulang dan sudah terasa jadi Bapak Ibu jadi seperti saya sampaikan saya mendapatkan informasi tentang STEMI itu dari beberapa referensi dan terakhir itu saya mendapatkannya dari Korea Selatan dan STEMI yang saya program langsung itu dari instruktur dari KITEP jadi mungkin yang akan saya sampaikan semoga semoga tidak salah tetapi dari beberapa informasi inilah yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang akan saya bagi berdasarkan pemahaman dan apa yang saya lakukan jadi sebenarnya Bapak Ibu kita sebagai guru ketika ingin menerapkan STEMI itu seperti yang Bapak Dijian sampaikan itu tidak mudah jadi ada yang harus kita pelajari kita pahami sejarah STEMI kita tahu dari Amerika dan apa yang diharapkan oleh pemerintah Amerika terhadap pendidikan di Amerika juga kita tahu jadi ada hubungannya tentang kekurangan kekurangan sumber daya sumber daya manusia dari output pendidikan seperti itu tetapi itu kita harus adopsi di Indonesia bahwa sebenarnya apa-apa yang bisa dapat kita terapkan di Indonesia seperti itu jadi perjalanannya panjang untuk memahami tetapi dari tapi dari yang kenapa terpikirnya tidak bisa bergerak baik jadi dari referensi yang saya peroleh sebenarnya ada sistem teman-teman sekalian mulai low sampai high gitu jadi ketika ketika dia hanya beberapa disiplin ilmu itu berarti masih rendah dan memang yang diharapkan adalah pertaduan antara semua semua beberapa semua yang diharapkan yaitu sistem itu muncul muncul dalam pembelajaran itu yang diharapkan tetapi terlepas daripada itu sebenarnya dari yang saya baca mudahnya adalah kita berangkat dari apa yang keadaan sehari-hari sebagaimana pemateri-pemateri sebelumnya jadi disini saya baca beberapa sumber misalnya kondisi realnya adalah jembatan yang sebenarnya nah di kelas guru itu mendesain mendesain miniatur jembatan dimana siswa memiliki pengalaman belajar untuk merancangnya jadi ada rancang itu berarti engineering mungkin seperti itu singkatnya apa yang ada kehidupan kita kemudian kita bawa dalam sebuah kecil dan siswa mempraktekan hingga diharapkan pengalaman belajar yang ada di kelas itu bisa mereka bawa untuk bisa memahami dan mudah-mudahan pada saat di kehidupan sehari-hari mereka dapat menerapkannya mungkin itu apa sederhananya nah di di Korea itu ternyata banyak sekali yang sudah diterapkan tapi mungkin yang ingin saya sampaikan adalah Korea negara yang maju tetapi dalam pembelajaran STEM-nya itu tetap mengaitkan sejarah gitu dimana ketika misalnya belajar tentang IPA jadi bagaimana Arsimides misalnya jadi siswa diajak bagaimana belajar belajar bagi Arsimides menemukan ilmu itu itu yang saya dapat di Korea kemudian teknologi yang mereka pakai juga juga diintegrasikan dalam pembelajaran kemudian juga mereka tidak melepaskan misalnya disini ada contoh binatang bangal yang langka itu juga diperhatikan jadi bukan berarti sesuatu yang jauh dan tinggi seperti itu tetapi bagaimana caranya guru menjadi menjadi jembatan siswa antara masa depannya dan kekiniannya seperti itu dan yang saya pelajari di Korea adalah pembelajaran STEM itu memang harus dikelola oleh sekolah jadi karena siswa itu kan harus menintegrasikan beberapa mata pelajaran jadi misalnya dibebankan siswa membuat proyek itu di akhir di akhir tahun setelah mereka mengikuti ujian semester seperti itu jadi disilakan kepada dia untuk mau menggabungkan apa proyeknya seperti itu jadi mungkin ini bisa kita adopsi di sekolah kalau misalnya kita sebagai guru MAPL dan kemudian merancang ini memang sangat susah apalagi misalnya ingin berintegrasi dengan mengajak teman-teman dari MAPL yang lain jadi kemarin yang saya lakukan adalah saya ingin siswa berlatih berfikir besar dengan misalkan kita bisa melihat bahwa ada namanya labirin ada taman-taman yang sangat luar biasa besarnya nah kemampuan berfikir besar itu saya pandang sangat penting untuk dimiliki oleh siswa saya guru matematika jadi saya bawa ini dalam pembelajaran transformasi geometri dan menggunakan coding logo disini jadi siswa menggabungkan antara menggabungkan antara kola yang dia ingin buat kemudian dia rancang menggunakan logo menggunakan teknologi kemudian nah disini menariknya saya melihat bahwa ketika siswa ingin mewujudkan ini hanya 2 jam pelajaran saya mencoba 2 jam pelajaran sampai tidak jadi siswa terlibat dengan berbagai perhitungan berbagai konversi kemudian jika misalnya siswa harus mewujudkan pola itu di kehidupan nyata itu memang luar biasa karena ternyata ada anak-anak yang tidak tidak memahami bagaimana mengukur jadi ini sangat menarik hanya menggunakan rafia kemudian dengan apa alat alat tempel seperti itu jadi ini ya jadi inspirasi teman-teman mulai dari mulai dari apa yang ini diwujudkan di kehidupan sehari-hari kemudian kita buat apa desain pembelajarannya di kelas mungkin seperti itu apa dari saya mungkin itu baik baik terima kasih banyak ibu caranya waalaikumsalam warahmatullahi 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 terima kasih untuk sharing best practice nya bapak ibu ya baik ibu bapak 15 menit ke depan kita akan masuk ke sesi tanya jawab untuk sesi tanya jawab ini kami mohon bantuan dari para para peserta yang sudah terjadi di chatbox pertanyaan pertama adalah apakah stem ini termasuk dalam pendekatan model metode pembelajaran dan landasan hukumnya perlaksanaan stem di ruang-ruang di sekolah di Indonesia kemudian struktur kurikulum kita kan masih gemuk dimana inovasi dari pemerintah dalam rancang struktur urinfo menyambut industri 4.5 belum ada konflik antarmakul bagaimana untuk solusi ini kami minta kepada ibu dokter Jenny Indriani dengan bapak Rinson Sitanggang untuk jawab silahkan oke dari saya dulu mungkin ya apakah stem itu termasuk pendekatan metode atau model pertanyaannya seperti itu kemudian apa yang menjadi apa namanya payung hukum untuk pembelajaran stem oke saya mulai bahwa stem itu adalah pendekatan dalam proses pembelajaran mengapa tidak dikatakan model karena stem tidak ada step-stepnya tidak ada sintaknya mengapa tidak dikatakan metode karena dia bukan cara tapi adalah suatu pendekatan bagaimana kita guru mengintegrasikan suatu proses pembelajaran antara sains teknologi kemudian engineering dan matematik jadi stem itu adalah pendekatan apa payung hukumnya kita lihat tadi paparan direktur SMK itu saya sebutkan yang kedua tujuan kurikulum 2013 itu adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai warga negara yang beriman kreatif inovatif sem adalah suatu pendekatan yang membuat siswa harus berpikir kreatif mohon maaf ini masih ini ya oke oke jadi menurut kurikulum 2013 tujuan kurikulum 2013 itu adalah membentuk warga negara yang beriman kemudian kreatif inovatif dan efektif serta berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara dan peradaban dunia itu artinya seseorang atau siswa yang harus kita bentuk itu adalah siswa yang kreatif inovatif dia harus memiliki sikap yang baik dia bisa bermasyarakat berbangsa bernegara dan peradaban dunia tadi dari hasil penelitian beberapa orang dan termasuk saya STEM itu membentuk siswa menjadi aktif kreatif inovatif mengapa? ketika diberikan permasalahan dia harus mengecahkan masalah itu dia harus berpikir kritis dia harus problem solving dia harus menjadi seorang pemecah masalah dia harus inovatif maka itu adalah payung hukumnya kemudian kalau kita lihat tadi dari paparan direktur SMK arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk 2020-2024 SDM itu harus kreatif inovatif itu akan bisa menjadi payung hukum untuk SM oke saya kira untuk jawaban pertanyaan itu saya cukupkan terima kasih silahkan pertanyaan yang kedua mungkin Pak Rinson oke terima kasih Bu Yeni untuk Pak Rinson silahkan pertanyaan pertanyaannya Bu Pak Rinson struktur ekolom kita ini ada salah satu peserta menganggap itu masih gemuk dan tidak memiliki ruang untuk masuknya berbagai inovasi pembelajaran dalam menyelesaikan industri empat yang sompak belum lagi kalau kita memakai project based learning kemudian semua mata pelajaran memakai itu kemudian ada benturan-benturan bagaimana memanage ini bagi seorang guru Bapak baik terima kasih ya silahkan Pak Rinson jadi kalau kita melihat kurikulum memang memang kita harus akui agak gemuk kemarin kami baru video conference dengan Direk Dirjen GTK eh Dirjen Vokasi Pak Wikan itu beliau menginginkan menginginkan kurikulum itu begitu sederhana yang fokus pada tiga skill atau tiga poin yang pertama adalah hard skill soft skill dan attitude nah oleh karena itu pada saat itu masih dalam batas wacana kurikulum yang ada memang kalau kita melihat dari definisi kurikulum adalah standar minimal yang dipenuhi oleh lembaga pendidikan masalah dia gemuk ataupun kurus itu secara yuridis dasar hukum itu menjadi acuan bagi semua pemangku pendidikan di tanah air apakah gemuk atau kurus oleh karena itu kita sebagai guru menjadi tanggung jawab kita untuk menerapkan kurikulum bahkan itu baru minimal baru minimal kalau minimal ini pun ibu dan bapak menganggap itu sudah terlalu gemuk berdosa kita karena itu adalah standar minimal yang menjadi hak murid kita yang harus kita sampaikan itu minimal dan kalau itu divokasi itu minimal ini pun kalau disampaikan seluruhnya itu pun masih terjadi kesenjangan antara dunia usaha dan dunia industri terhadap lulusan SMK itu masih ada kesenjangan nah kegemukan ini diperparah lagi dengan banyak muatan-muatan normatif kemudian juga kalau ditelah ahli di mendalam itu seharusnya beberapa KD sudah bisa ditinggalkan karena itu KD-nya sudah terlalu kadal warsa saya sepakat ya Pak yang nanya tadi Pak siapa atau Ibu siapa itu jadi sebuah Pak Rahman itu menjadi sebuah pemikiran kita dan Ibu atau Bapak itu sepakat untuk itu tetapi yang menjadi hal terpenting sekarang bagaimana pendekatan sekali lagi pendekatan itu sekaligus menjawab dan menguatkan dengan Bu Yeni tadi bahwa stem itu adalah pendekatan bagaimana pendekatan stem ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak didik kita supaya pembelajaran itu fokus terhadap anak-anak ini menjadi hal yang penting oleh karena itu ya perkembangan ilmu dan teknologi sekali lagi filosofinya jangan kita didik anak kita dengan zaman sekarang tapi kita didik anak kita untuk bekerja 5 atau 10 tahun bahkan ya zaman masa Indonesia yang 2030 ini jadi kalau dibilang itu agak gemuk ya tetapi yang gemuk itu bagaimana kita aplikasikan itu poin yang pertama kemudian poin yang kedua Pak mungkin bisa dibantu juga oleh Ibu Chandra dimana antara mata pelajaran saling memberikan project based learning maupun model pelajaran lain yang mengakomodif stem sehingga anak kemudian overload merasa beban itu terlalu berat bagaimana cara konsep dari Pak Rinson dan strateginya secara konkret dari Ibu Chandra silakan kalau dibilang overload ini ini adalah sebuah hipotesis yang barangkali perlu kita analisis lebih jauh overload itu sebatas berapa manusia itu boleh melakukan kegiatan itu minima 8 jam 1 hari apakah itu sudah overload tetapi kami berpengalaman tidak muter dari sabang sampai merauke justru terkendala bukan berada di sana tapi memang terkendala terhadap sarana-parana di sekolah karena bagaimanapun pendekatan sistem ini juga memerlukan biaya ini yang memang menjadi sedikit kendala harapan kita dengan kita undang seperti Pak Barun mungkin dalam suatu saat kita undang Pak Wikan untuk dirijen fokasi khususnya di fokasi itu biar beliau-beliau memahami untuk pendekatan pembelajaran ini memang di samping kurikulum di samping SDM atau guru-guru punya kompetensi juga sarana-parasarana dan pembiayaan menjadi sebuah entry point yang memang perlu diambil sebuah sikap sehingga kesulitan-kesulitan di sekolah itu bisa seminimal mungkin itu sementara dari saya silahkan dilanjut terima kasih Pak Rinson bagaimana konkret implementasinya di ruang-ruang kelas dari penjabat Sontadibu Chandra jawaban untuk peserta silahkan saya Bu silahkan Bu baik mungkin begini teman-teman semua kita sebagai guru memang kadang merasa berat karena harus ada beban harus mengimplementan karakter harus mengimplementan ini itu jadi dari pemerintah pusat memang luar biasa jadi kadang kita kalau di klas itu ini bingung kita mau menerapkan apa pendekatan apa metode apa tapi yang ingin saya bagi kepada teman-teman semua adalah kita sebagai guru itu adalah wajah masa depan siswa gitu loh jadi siswa melihat masa depan itu lewat kita jadi saya biasanya sebelum mengajar itu membuka wawasan dulu bisa lewat video lewat cerita seperti itu apa ya buku yang saya baca seperti itu jadi memang wawasannya kita buka bahwa ada yang perlu kita lakukan secara cepat bersama-sama dan tugas anak-anak adalah untuk secepat mungkin belajar banyak hal seperti itu jadi saya bawa mereka mengkondisikan mereka seperti itu baru baru memikirkan kegiatan-kegiatan belajar apa yang harus harus dilakukan tetapi percayalah Bapak Ibu bahwa ketika kita bersemangat masuk di dalam kelas dengan mendesain sedemikian rupa ada merancang ini merancang itu menggunakan teknologi segala macam itu sangat menyenangkan bagi siswa karena siswa membutuhkan itu apalagi misalnya kita memberikan apa memberikan cerita bahwa di negara lain itu sudah yang saya cerita tentang logo tadi itu tadi saya lihat di chat ada jangan dari Korea Bu saya perlu sampaikan bahwa pembelajaran coding itu sudah di TK di negara lain seperti itu jadi kita di Indonesia itu sangat-sangat-sangat ketinggalan makanya kita sebagai guru yang harus membuka wawasan dulu jadi mulai dari kondisi real apa yang ingin kita bawa di kelas misalnya guru kimia ingin membuat air jernih misalnya dari laut atau dari air seperti apa gitu nah itu kan kondisi realnya ingin menjernihkan air nah bagaimana dalam skala kecil kegiatan itu dibawa di kelas seperti itu mungkin contoh-contohnya baik terima kasih sekali Bu Chandra kalau di FAK-FAK bisa melakukan apalagi di Indonesia bagi yang barat dan tengah terima kasih untuk inspirasinya satu menit kami minta untuk Ibu Ernawati karena ada satu peserta penasaran itu contoh rumah tangan gempa tidak terlalu tinggi untuk anak SD intinya anak-anak bagaimana menentukan level materi sesuai dengan kebutuhan kelas terkait dengan STEM ini Bu silahkan Ibu satu menit oke kalau pertanyaan apakah untuk rumah tangan gempa terlalu tinggi untuk anak SD atau tidak kami sudah mencoba untuk anak kelas 6 Bapak dimulai dari yang pertama dimulai dari konteksual dulu jadi konteksual dulu kami membawa contoh rumah seperti ini jadi anak bisa benar-benar langsung memanipulasinya kemudian kami juga ada beberapa bahan dari bantalan-bantalan terus kami kami beritahu dulu kami beritahu dulu tentang sifat-sifat pegas dan lain sebagainya kemudian yang kedua setelah konsep mendapat pada waktu pembelajaran guru itu juga guru disini saya juga memasukkan atau ZPD Zone of Proximal Development jadi gini ZPD itu sejalan dengan teknik scaffolding kan ya jadi dimulai dari yang pertama permasalahannya itu konteksual dulu jadi kalau permasalahan konteksual siswa itu mengerti benar-benar mengerti ada permasalahan di sekitar mereka dan itu urgen untuk dipecahkan kemudian dari permasalahan yang konteksual itu yang kedua untuk permasalahan permasalahan yang tugas-tugasnya tugas-tugas yang yang memerlukan EDP itu diperinci jadi betul-betul diperinci tugas kompleknya itu dirinci poin satu poin satu poin satu poin satu berikutnya kemudian yang kedua masuk baru masuk kita sesuai strukturnya itu baru masuk sesuai ZPD-nya Zone of Proximal Development yang pertama penjelasan dulu terus yang kedua penjelasan berupa video dan lain sebagainya kemudian yang kedua kita berikan motivasi atau dorongan terus yang ketiga berikan contoh terus baru yang keempat itu bisa dilepas secara mandiri begitu baik tahapannya cukup praktis terima kasih share-nya Ibu Ernawati belas one satu pertanyaan yang akan meng-closing menutup dari sesi tanya-jawab kita ini dan ini dari Ibu Juliana Andriana untuk seluruh panelist jadi kami berharap bahkan panelist akan share tidak lebih dari setengah menit sampai dua menit ke depan pertanyaannya adalah bahwa di seluruh kelas-kelas yang ada di Indonesia dari Aceh sampai Papua itu jika mendapatkan project based learning apa project based learning atau apapun yang sifatnya adalah teamwork Ibu Bapak maka hanya sebagian yang mau belajar dengan kreatif sedangkan sisanya itu hanya menunggu aktif nah minta tolong dari Ibu Juliana bagaimana sih strategi konkretnya untuk menghasilkan hal ini sehingga penerapan STEM itu memang signifikan dapat memikirkan untuk belajar secara makro silakan siapa dulu tidak lebih dari setengah menit Ibu Bapak boleh baik Ibu Erna silakan appropriate jadi kita fokus dulu kepada hal-hal yang belum dikuasai siswa ketika kita fokus kepada hal-hal yang sudah dikuasai siswa setidaknya kemampuan mereka itu akan sejajar atau sama kemudian yang kedua itu adanya pemodelan jadi pemodelan langsung terhadap para siswa sebelum mereka berkolaborasi dalam kelompok itu dari saya siap silakan dilanjut lagi berarti satu identifikasi kesulitan siswa kemudian silakan untuk Ibu Chandra nanti akan ditutup oleh Inson dengan IPNI kata-kata kunci saja Ibu baik kata kuncinya adalah mulai mulai membiasakan jadi apa yang menurut Bapak Ibu baik untuk siswa baik bagi hari ini dan masa depan mulai membiasakan itu pasti akan ada progres oke luar biasa satu kata kunci mulai tidak usah didiskusikan tidak usah dibicarakan mulai kerja lanjut Pak Rinson atau Ibu Yeni kata-kata kunci oke dari saya mungkin try try and try saya melihat Jepang mengapa berhasil karena dia menerapkan try 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 again try sampai keep try jadi intinya kita harus mencoba 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 dan mencoba bagaimana caranya supaya mereka mau berbagi tugas di dalam kelompok itu yang menjadi kata kunci sebetulnya mencoba dan dia harus berbagi tugas sehingga tugas itu terbagi di dalam kelompok karena kalau dalam stand tidak mungkin dikerjakan oleh seorang anak harus berbagi tugas untuk menyiapkan bahan untuk merancang untuk membuat apa namanya produknya itu banyak sekali yang harus dikerjakan dan itu harus berbagi tugas tapi kata kunci try itu harus dilakukan di teman-teman guru coba 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 dan coba keep try oke terima kasih berbagi tugas berbagi tugas dalam kelompok jadi kalau saya urutkan nanti baru nanti ke parinson saya urutkan dari ibu chandra mulai dulu oke kalau sudah mulai kemudian coba tentunya berbagi tugas ditemui kesulitan yang dikatakan oleh ibu erna ya nah kemudian trial bagaimana problem solving ya ya dan kemudian guru memposisikan dirinya sebagai model begitu ya itu tahapan-tahapnya mungkin bisa diperjelas lebih detail oleh parinson ya waktu 2-3 menit boleh ditambahkan oleh penelit yang lain silahkan baik saya melanjutkan dari 3 penelit kata kunci bagi saya satu-satu kata saja expose karena apa begitu guru-guru sudah melakukan ingat tidak semua mata pelajaran di sekolah di setiap tingkatan bisa dilakukan pendekatan STEM jadi ada beberapa pelajaran dan ada beberapa KD yang tidak bisa penerapan STEM oleh karena itu yang sudah bisa diterapkan STEM kita lakukan expose mungkin pada momen-momen tertentu di aula sekolah semua murid-murid dan guru-guru diundang untuk memperhatikan mengamati apa sih hasil pembelajaran STEM itu sehingga kalau kita melakukan sesuatu yang baik tidak kita publikasikan anak-anak kita bahkan mungkin guru-guru yang lain apa sih STEM itu jadi kata kunci kita harus bisa mengkomunikasikan bisa mengekspos bisa mempromosikan STEM itu terhadap lingkungan sekolah murid-murid guru-guru dan mungkin kata usaha yang lain sehingga mereka tahu persis apa yang dilakukan bahkan kepala sekolah ataupun dinas ataupun pengawas kita undang bahwa memang expose ini juga memerlukan biaya memerlukan sarana-prasarana sehingga mereka tahu sehingga kalau guru membutuhkan sesuatu jangan kepala sekolah kamu lagi kamu lagi minta bahan misalnya seperti itu jadi memang harus diberikan ruang untuk mengekspos apa yang dihasilkan dari STEM jadi kata kunci diekspos hasil pembelajaran STEM terima kasih baik luar biasa baik ibu bapak saya sangat tertarik ini ada satu satu yang mengkritik walaupun tadi saya sudah katakan ini the last one pertanyaan pikir tapi saya pikir putus-putus bu id ya putus-putus bu id oke micnya didekatkan ya oke baik bapak ibu oke ada satu yang sangat relevan dengan pertanyaan yang tadi ini memang sangat realistis ya dari ibu angger ini apakah mungkin STEM dilakukan di kondisi PSBB pandemik ini kemudian kisah implementasi sistemnya itu bagaimana sih desain implementasinya di masa pandemik ini silahkan bapak ibu silahkan oke saya akan mencuba menjawab ya silahkan ibu oke apakah mungkin STEM dilakukan di masa pandemik ini kembali lagi kita ke paparan ibu ya nih bahwa STEM itu ada tidak berupa STEM itu berupa pendekatan dengan modelnya itu ada beberapa macam yang pertama projek yang kedua proses ataupun solusi jadi kenapa tidak bisa untuk PSBB mungkin menurut saya STEMnya bukan ke projeknya tetapi solusinya jadi sumbang pemikiran terhadap masalahnya itu dulu jadi nanti kalau sudah ada sumbang sih pemikiran baru dilanjutkan dengan prototipe yang membutuhkan kerjasama dengan teman-teman secara real itu dari saya oke sik ada lagi tambahan sebelum kita close ya betul ya betul apa yang dikatakan ibu saya tambah ibu kalau memang pandemi atau PSBB membuat kita hidup di new normal normal new normal oleh karena itu disini semua pendekatan subkolaborasi komunikasi sehingga mulai dari dari perencanaan pembuatan uji soba menghasilkan tidak harus sekaligus berada di dalam suatu ruang dalam suatu sekaligus di dalam suatu waktu sehingga kalau semua itu dikomunikasikan sehingga yang mendesain sama-sama desain tugasnya kelompok A kemudian yang membuat tugasnya kelompok B yang meng apa namanya trial mencoba kelompok C dan seterusnya jadi sehingga jumlah peserta atau anak-anak didik kita tidak berkumpul di dalam satu ruang yang cukup besar tentu walaupun mungkin hanya lima orang atau empat orang protokol PSBB atau new normal tetap diperlakukan pakai masker dan lain sebagainya justru ini bagi kita menarik karena apa mereka pada dasarnya pendidikan itu kalau semua peserta dilibatkan bagi mereka waktu tidak merupakan hal yang jadi menjenuhkan atau tidak merupakan membosankan sekarang itu menjadi pemikiran menjenuhkan kita supaya bisa dibuat dalam kelompok-kelompok kecil terima kasih terima kasih Pak Rinson simpulan dari jawaban terakhir dari empat panelis konkretnya adalah mungkin dari seluruh mata pelajaran bisa membuat mapping KD-KD yang bisa mengakomodir STEM kemudian mari kita diskusi secara online bersama untuk menetapkan beberapa model pembelajaran dipakai dan kemudian itu dikerjakan oleh siswa di mana evaluasi atau assessmentnya kita kemudian bisa tarik ke mata pelajaran kita masing-masing kembali sehingga siswa tidak merasa berat dan guru juga sudah bisa menghali keterampilan ini yang membuat seluruh variabel dari STEM di seluruh peserta didiknya akhir kata saya Widya Nintiasi Stani Room sebagai moderator webinar dari IWI Ikatan Widya Iswar Indonesia Kemendikbud yang diselenggarakan pada hari ini Jumat 29 Mei 2020 dengan tema pembelajaran STEM di era industri 4.0 mohon pamit mohon maaf untuk segala kesalahan semoga matri kita ini semua bisa diaplikasikan di seluruh tingkat satuan pendidikan yang kita ambil selanjutnya untuk para peserta yang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaannya secara online bisa Bapak Ibu kirimkan kepada kami secara japri baik kepada panelis maupun kepada Bidya Iswar Indonesia Kemendikbud yang kami berlokasi atau berkantung di P4TK Bispar di Parung di Jawa Barat terima kasih Bapak Ibu akhir kata webinar ini diantarkan oleh Ketua IWI kami dan juga akan di closing oleh Ketua IWI kami yaitu Dr. Widya Atmoko silahkan baik terima kasih Ibu Widya sekali lagi saya memberikan tepuk tangan saya ajak tepuk tangan untuk semua dengan cara melambekan oke terima kasih sekali lagi Ibu Widya yang sudah membawakan acara pada agenda panelis ini yang sangat seru dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam chatbox ini sangat luar biasa banyaknya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para panelis Ibu Dr. Yeni kepada Pak Rimson Ibu Chandra dan Ibu Erna saya hanya menggunakan satu kata kunci saja bahwa ternyata membicarakan STEM itu yang pertama bahwa mata pelajaran yang dibicara tadi hanya bicara satu kata kunci yakni yang pertama adalah interdisiplineri dan transdisiplineri mata pelajaran yang selama ini diajarkan tidak bisa sendiri tidak bisa hanya secara mandiri berdiri begitu saja tetapi harus terintegrasi dan isu-isu STEM sekalipun ini bukan isu baru bagi dunia pendidikan tetapi di Indonesia saat ini baru menjadi wabah wabah positif dalam konteks mengejala yang sekarang tengah digulirkan di jenjang-jenjang dari mulai sekolah dasar hingga sekolah SSLTA sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas presentasi yang sudah disajikan oleh para panelis dan ini setidaknya menjadi miniatur tentang pengetahuan dan pengalaman satu sisi saya menghadirkan Iwi Kemdikbud menghadirkan dari praktisi di bidang kediklatan para widya suara satu sisi Iwi Kemdikbud menghadirkan dari teman-teman guru yang berada di lapangan kombinasi pengetahuan dalam bentuk seperti inilah yang menjadi konsumsi yang layak untuk dinikmati bagi para peserta yang hari ini ada sekitar 2000 bahkan bukan hanya dari Indonesia termasuk ada di negeri seberang kita tetangga kita Malaysia jadi terima kasih ini sambutan luar biasa dari para pendidik para penggerak pendidikan yang bergerak di bidang-bidang keilmuan secara dinamis seperti ini dan yang terakhir atas nama ketua umum ikatan bidai suara Indonesia kementerian pendidikan dan kebudayaan mengaturkan terima kasih kepada semua pihak kepada para panelis kepada para peserta baik itu guru kepala sekolah pengawas sekolah bidai suara dosen ataupun pemberhati pendidikan dan penggerak pendidikan dari seluruh penjuru tanah air mudah-mudahan kita bisa bertemu pada event yang sama dengan topik yang berbeda untuk yang ke delapan kalinya kita akan mengeluarkan webinar seperti ini dengan topik yang berbeda mohon untuk selalu keep in touch get in touch dengan kami ikatan cerdas bernas memberikan layanan memfasilitasi bagi semua peserta dan para panelis menggunakan teknologi web experti ini tidak lepas dari mereka dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Umi sebagai host yang sudah memberikan satu ruang ruang yang kita berikan hari ini ada yang satu adalah ruang utama untuk seribu peserta yang bisa berinteraksi untuk tanya jawab kemudian ruang yang kedua adalah ruang relay yang hanya memfasilitasi untuk dengar saja tetapi Ibu dan apa jangan dikhawatirkan bahwa aktivitas webinar kali ini nanti akan ditayangkan melalui Youtube yang akan ditayangkan secara delay jadi Ibu dan apa yang hari ini teman-teman yang ada di penjuru tanah air yang bisa tidak bisa bergabung karena fullnya ruangan maka silakan untuk menikmati pada tayangan di Youtube yang akan kita launching pada sore atau malam nanti terima kasih kepada semua pihak selalu sehat jaga kesehatan cuci tangan jaga jarak aspek-aspek kesehatan pada masa COVID-19 ini dari saya atas nama pengurus Ingatan Widei Suara Indonesia Kementerian Bidikan dan Kepudayaan selamat bertugas salam sampai ketemu di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan terakhir saya kembalikan kepada host Ibu Umi untuk meng-closing agenda Webex ini terima kasih baik terima kasih terima kasih Bapak Ibu semua Alhamdulillah Herobil Alamin kegiatan ini berjalan lancar karena sudah hari Jumat dan banyak yang akan sholat Jumat kita tutup kegiatan ini dengan mengucap Alhamdulillah Herobil Alamin mohon maaf atas Alhamdulillah Herobil Alamin sama-sama Alhamdulillah Wabarakatuh salam Bumi salam salam Insan aku belum ngomong sama Pak Rinsan terima kasih Bapak terima kasih di ruang chat ditutup jam 12 kalau biasa bicara dalam sebuah ruangan yang dibatasi memang itu tidak nyaman ya jadi pekerjaan saya memang harus membatasi orang yang biasa bicara dia ingin diraku dia ingin diraku terima kasih Bu Assalamualaikum terima kasih Pak Wiat Mokok Bu Idia salam untuk Papua salam untuk Salam untuk Malang salam untuk Bandung dan salam untuk Republik Indonesia terima kasih terima kasih semuanya mari Bapak Assalamualaikum salam ijin left sama saya juga ijin left silah maafkan sampai jam 12 lewat 10 waktu Indonesia bagian Barat terima kasih selamat menikmati